Di tengah kekacauan itu, angin menderu. Fluktuasi yang mengerikan melonjak seperti lautan yang mengamuk. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan senjata Soverein akan hancur dalam sekejap. Orang gila dan yang lainnya berdiri di belakang naga es dan binatang kecil. Hati mereka bergejolak. Di satu sisi, itu karena Qin Fei Yang. Sebelum memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, bahkan para bangsawan surgawi dari kerajaan ilahi harus berjuang keras untuk mengalahkan mereka. Tapi sekarang, setelah memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, kekuatan tempurnya langsung melambung ke tingkat berikutnya. Tidak. Bukan hanya satu level. Sekarang kekuatan tempur Qin Fei Yang dapat dikatakan 10 kali atau bahkan 100 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Jangan kita bicarakan tentang si gila dan serigala bermata putih. Bagaimanapun, dia dan Qin Fei Yang adalah saudara, tidak mungkin terjadi pertempuran berdarah dengannya. Tetapi Long Chen yakin bahwa dia bisa bersaing dengan Qin Fei Yang. Karena domain dewa miliknya tidak hanya dapat menahan 3000 inkarnasi tetapi juga makna tertinggi. Begitu dia memasuki domain dewa, 3000 inkarnasi dan makna tertinggi tidak dapat diaktifkan. Itulah keyakinannya. Tapi pada saat ini, melihat Qin Fei Yang berdiri di depannya, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri ini. Namun, dia tidak cemburu. Sebaliknya, dia merasa senang. Karena Qin Fei Yang berhasil menguasai makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, sebagiannya lagi karena dia. Itu sederhana. Jika bukan karena dia, si gila, dan orang lain yang mati-matian melindungi Qin Fei Yang, dia pasti sudah mati di tangan Ryuko dan yang lainnya. Chen, R. Apakah kamu menyesal menolongnya sekarang? Tiba-tiba, suara naga es terdengar di benak Long Chen. Mengapa kamu berkata begitu? Long Chen tertegun dan menatap naga es dengan bingung. Karena secara tidak langsung kamu menciptakan musuh yang kuat di masa depan. Kata naga es dalam hati. Musuh yang kuat. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sulit untuk mengatakan apakah kita akan menjadi musuh di masa depan. Bahkan jika kita menjadi musuh di masa depan, aku tidak akan menyesali apa yang kulakukan hari ini karena aku tidak melakukannya untuk mereka, tetapi untuk seluruh alam awan langit. Mendengar ini, wajah Ice Dragon dipenuhi rasa puas. Dia mendesah, jika ibumu bisa berpikiran terbuka sepertimu, bagaimana mungkin para naga di dunia kuno bisa jatuh ke dalam keadaan seperti itu di mana semua orang membenci mereka dan ingin membunuh mereka. Long Chen bergumam pada dirinya sendiri, ibu salah, tapi dia tetap istrimu. Ayah tahu. Kalau tidak, aku tidak akan menyelamatkannya saat para naga dimusnahkan. Naga es mengangguk. Tiba-tiba, ayah dan anak itu memperhatikan bahwa Long Kin, yang berada di sebelah mereka, telah terdiam sepanjang waktu. Wajahnya agak pucat, dan bahkan ada sedikit rasa takut. Kiner, ada apa? Jangan bilang kau takut setengah mati oleh kekuatan Kin Feiyang. Long Chen curiga. Menghadapi ejekan seperti itu, Long Kin sama sekali tidak marah. Bagaimana ini bisa menjadi karakternya? Kalau saja waktu lain, dia pasti akan memutar matanya ke arah Long Chen. Tapi pada saat ini, dia mencengkeram lengan Long Chen seolah-olah mencari rasa aman. Dia juga sesekali menatap Ice Dragon dengan ekspresi panik. Gadis, apa yang sedang kamu lakukan? Saya rasa saya tidak memprovokasi kamu. Naga es bingung. Long Kin masih terdiam. Kiner, ada apa denganmu? Long Chen tidak bisa menahan rasa khawatir. Long Kin menatap Naga es, mengumpulkan keberaniannya, dan bertanya, apa maksudmu dengan itu? Apa yang kukatakan? Naga es bingung. Kau bilang padaku untuk tidak memanggilmu ayah. Long Kin berbisik, air matanya hampir mengalir keluar. Apakah kamu mengatakan itu? Mendengar ini, Long Chen segera menatap Naga es. Naga es juga tertegun dan mengangguk, Ya, memang begitu yang kukatakan. Mengapa demikian? Long Chen bingung. Naga es tersenyum pahit dan berkata, Gadis bodoh, sudah ku bilang jangan panggil aku ayah karena aku tidak ingin orang-orang di Kerajaan Suci mengetahui hubungan kita. Long Kin tertegun, dan secerca kegembiraan muncul di matanya. Dia bertanya, hanya itu. Apa lagi yang menurutmu? Naga es tidak berdaya. Kupikir kau tidak mengenaliku sebagai putrimu. Long Kin tampak sedih. Apa yang sedang kamu pikirkan? Bagaimana mungkin aku tidak mengenali kamu? Baik kamu maupun saudaramu, kamu adalah darah dagingku. Aku hanya merasa kasihan padamu. Karena aku tidak pernah bersamamu sejak kamu masih muda. Naga es mendesah diam-diam, dan ada penyesalan mendalam di wajahnya. Long Kin sedih, tetapi segera tenang dan berkata, Apakah kamu khawatir Kerajaan Ilahi akan secara khusus menargetkan kami setelah mengetahui hubungan kami denganmu? Ya. Aku tidak ingin kamu dan saudaramu menjadi alat tawar-menawar bagi mereka untuk memerasku. Jadi kamu harus merahasiakan masalah ini, dan juga beritahu Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk tidak mengungkapkannya kepada Kerajaan Ilahi. Kata Naga es dalam hati. Oke. Long Kin mengangguk, dan bertanya diam-diam, Ayah, setelah pertempuran selesai, Bisakah kamu tinggal sebentar? Saya ingin mengobrol panjang lebar dengan Anda. Naga es menatap Long Chen dalam-dalam dan mengangguk sambil tersenyum, Oke. Selama percakapan. Hasil pertempuran telah diputuskan. Tak satu pun dari 21 ribu makna mendalam tertinggi milik Raja yang tersisa. Semuanya telah musnah sepenuhnya. Namun pihak Qin Fei Yang masih memiliki puluhan jurus tertinggi Kerajaan Kehidupan dan Kematian, serta ratusan jurus tertinggi Hukum Karma dan Hukum Kematian. Meskipun hanya ada puluhan ultimati dari Kerajaan Kehidupan dan Kematian, kekuatan mereka tidak kalah dengan ratusan ultimati dari Hukum Karma dan Hukum Kematian. Mari kita akhiri ini. Saat Qin Fei Yang mengucapkan tiga kata ini, ultimates yang tersisa segera berubah menjadi banjir dan menenggelamkan Sang Raja. Darah naga ungu emas mewarnai area yang kacau. Namun, tepat ketika semua orang mengira pertempuran telah berakhir, sebuah kekuatan hidup yang agung muncul, diikuti oleh seekor naga emas ungu besar yang meraung. Inilah tubuh Raja yang sebenarnya. Ada juga tanda naga berwarna ungu emas di antara kedua alisnya. Dia penuh energi lagi. Kalau begitu, bukankah usaha Little Qin Xi dalam pertempuran sebelumnya sia-sia? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Tanda apakah itu? Itu benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu. Ini setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Ini belum berakhir. Sang Raja panjangnya lebih dari sepuluh ribu kaki, dan sisik naga di sekujur tubuhnya memancarkan cahaya ungu emas yang menyilaukan. Di belakangnya, tiga ribu inkarnasinya juga berubah menjadi naga ungu emas, dan kekuatan naga mereka mengguncang dunia. Ledakan. Didampingi oleh aura yang mengejutkan, 21 ribu ultimates sekali lagi muncul, merobek kekacauan, dan menyerang ke arah Qin Fei Yang. Sekalipun aku masih punya kehidupan, itu sia-sia. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. 9 ribu ultimates langsung muncul dan menyerbu ke arah Raja seperti pasukan ribuan pria dan kuda. Jika mereka dapat mengalahkan Sang Raja sekali, tentu mereka juga dapat mengalahkannya untuk kedua kalinya. Tapi pada saat ini, jiwa naga berwarna ungu emas juga keluar dari punggung Sang Raja. Jiwa tempur. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Penjara naga. Suara Sang Raja bagaikan lonceng, dan penghalang besar langsung runtuh, menyelimuti Qin Fei Yang dan tiga ribu inkarnasinya. Itu benar. Kakek masih punya kartu truf, yaitu kekuatan super bawaannya. Melihat penghalang itu muncul, Ryuko tak dapat menahan perasaan segar kembali. Mata Raja Ilahi, Jiang Yun Suang, pemimpin tertinggi ras manusia, juga berkedip. Jiwa naga ungu emas. Penjara naga. Apa itu? Serigala bermata putih dan yang lainnya terkejut. Tapi di momen berikutnya, wajah mereka berubah warna. Mereka melihat bahwa kultifasi Qin Fei Yang dan tiga ribu inkarnasinya di penjara naga telah jatuh dari alam penguasa kesempurnaan agung ke alam penguasa kesempurnaan agung. Lelucon macam apa ini? Dalam pertempuran tingkat ini, penurunan kultifasi secara tiba-tiba akan berakibat fatal. Hal yang paling penting adalah jiwa pertempuran biasa hampir tidak berguna saat mencapai alam berdaulat kesempurnaan agung, tetapi jiwa pertempuran raja sebenarnya dapat menekan kultifasi Qin Fei Yang satu alam. Itu benar. Itu adalah penindasan. Tidak seperti Serigala bermata putih, yang merampas. Penindasan tidak akan hilang selamanya. Selama penjara naga menghilang, kultifasi akan segera pulih. Tapi sekarang, bagaimana penjara naga ini bisa menghilang? Di medan perang, Qin Fei Yang melihat ke penghalang itu, lalu menganggup tanda mengerti, Jadi ini kartu trufmu. Seperti yang diharapkan dari raja. Sepertinya jika aku tidak menggunakan semua caraku, aku benar-benar tidak akan bisa mengalahkanmu. Segera setelah dia selesai berbicara. Mengaum. Diiringi raungan naga, jiwa naga ungu emas itu membubung ke angkasa. Mata surga langsung terbuka. Itu benar. Orang ini memiliki mata surga, jadi jiwa pertempuran masih bisa ditiru. Frenzy menepuk kepalanya. Apakah itu benar-benar dapat ditiru? Long Chen berbisik. Jika penjara naga milik raja pun dapat direplikasi, maka domain dewa miliknya pun pasti dapat direplikasi. Dan hasilnya terbukti. Tidak hanya dapat direplikasi, tetapi juga direplikasi dalam sekejap, meliputi raja dan tiga ribu inkarnasinya. Kultifasi sang raja juga langsung anjlok ke alam berdaulat kesempurnaan agung. Bajingan. Ryuko mengepalkan tangannya erat-erat. Awalnya, dia mengira kakeknya dapat mengandalkan penjara naga untuk membunuh Qin Fei Yang. Dia siap untuk merayakannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, Qin Fei Yang meniru penjara naga. Mata surga. Apakah ini benar-benar menantang surga? Apakah benar-benar tidak ada melawan? Dalam sekejap mata. Makna hakiki kedua belah pihak bertabrakan sekali lagi. Kultifasi mereka berdua ditekan ke alam penguasa kesempurnaan agung. Situasinya tidak berubah sama sekali. Sang raja memandang Qin Fei Yang dengan ekspresi yang sangat rumit. Ini adalah keturunan putrinya di alam awan langit. Benar saja, dia lebih menonjol dibandingkan keturunan klan naga ilahi ungu emas mereka. Mata surga, 3000 inkarnasi, makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian, kehendak dao surgawi. Cara terkuat ini pada dasarnya telah jatuh ke tangan anak ini. Kenaikannya tidak dapat dihentikan. Mendesah. Setelah waktu yang lama, sang raja mendesah dan berkata, aku kalah. Dan dia kalah dari manusia dengan darah naga ungu emas, dan masih junior. Rasa frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dalam hatinya. Semenjak dia menjadi raja, dia tidak pernah mengalami kegagalan lagi, dan dia telah melupakan rasa kegagalan. Ternyata, itu sangat menyakitkan. Raja Dewa dan ras manusia tertinggi saling berpandangan, dan rasa simpati muncul di hati mereka. Karena mereka sangat mengenal sang raja. Kekalahan itu sudah merupakan pukulan berat bagi sang raja, belum lagi kehilangan seorang junior, dan keturunan putrinya di alam awan langit. Bahkan, Qin Fei Yang ini setidaknya merupakan keturunan generasi keempat dari klan Qin, atau bahkan keturunan generasi kelima. Kalau tidak, mengapa Qin Fei Yang memanggil putri leluhur kerajaan ilahi? Faktanya, Qin Fei Yang sebenarnya adalah keturunan generasi kelima dari klan Qin. Qin Batian, Kaisar Hong, Kaisar Chen, dan ayah Qin Fei Yang, ini adalah generasi keempat. Qin Fei Yang kebetulan adalah generasi kelima. Dan sang raja adalah ayah dari putri kerajaan suci, jadi generasi ini harus ditambahkan. Bayangkan saja. Keturunannya yang lima atau enam generasi jauhnya benar-benar mengalahkannya, siapakah yang dapat menanggung pukulan ini? Belum lagi raja yang agung dan perkasa. 4022. Saya menang. Serigala bermata putih bergumam. Lumayan, anak ini. Bahkan raja pun mengaku kalah. Rasanya seperti mimpi. Si gila menggertakkan giginya dan berkata, warisan 15 niat utama akan segera berada di tanganmu. Apakah kamu bersemangat? Apa yang sedang kamu pikirkan? Yang kau pikirkan hanyalah warisan. Apa kau sudah memikirkan keselamatan Qin si kecil? Serigala bermata putih menatapnya. Si gila tercengang. Ia menatap Serigala bermata putih dan berkata dengan nada meremehkan. Kau bukan orang baik, tapi kau ingin berpura-pura. Kau tahu apa ini? Berpura-pura. Batuk. Batuk. Serigala bermata putih itu terbatuk dan tersenyum canggung. Saya harap akan ada hukum kehidupan dan hukum kehancuran di kelima belas warisan ini. Karena dengan dua warisan ini, dia dapat mengaktifkan kehendak surga. Lihat. Sifat Anda langsung terungkap. Si gila memutar matanya. Diam. Tiba-tiba. Binatang kecil emas itu berteriak tanpa menoleh ke belakang. Si gila dan Serigala bermata putih tercengang. Mereka mengangkat alis dan melihat ke belakang binatang kecil itu. Saudara Serigala, jangan impulsif. Kita tidak bisa mengalahkannya sekarang. Kata orang gila. Aku tahu. Serigala bermata putih bergumam. Tatapan mata binatang kecil itu tertuju pada Qin Fei Yang dan tampak menantikannya. Si gila dan si Serigala bermata putih pun turut mendongak. Meskipun Sang Raja mengaku kalah, pertempuran belum berakhir. Niat-niat utama terus bertabrakan dan aura penghancur menyebar ke segala arah. Setelah beberapa saat, situasi sebelumnya muncul lagi. Niat utama Sang Raja hancur berantakan. Qin Fei Yang masih memiliki puluhan kerajaan kehidupan dan kematian serta ratusan karma dan niat kehancuran yang tersisa. Para ultimate yang tersisa bagaikan sekawanan binatang buas yang menyerang monark. Raja telah mengaku kalah. Berhenti. Sang Raja Dewa terkejut dan langsung berteriak. Wajah Ryuko juga penuh dengan kecemasan. Namun, Qin Fei Yang tidak menghiraukannya. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Pemenangnya adalah Raja, dan yang kalah adalah Bandit. Sang Raja melambaikan tangannya dan dengan tenang menghadapi ultimate profound yang datang. Tepat saat darah Sang Raja hendak bercecaran di langit, seluruh misteri tertinggi tiba-tiba berhenti dan melayang di atas Sang Raja. Binatang emas kecil itu mengangkat alisnya saat melihatnya. Tidak membunuh. Serigala bermata putih dan orang gila juga tercengang. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, pria ini adalah ayah dari Putri Kerajaan Ilahi dan Kakek Qin Batian. Mengingat karakter Qin Fei Yang, dia tidak akan bisa membunuhnya. Lebih-lebih lagi. Dia pernah berjanji kepada Putri Kerajaan Ilahi bahwa dia akan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang Kerajaan Ilahi, terutama Naga Ilahi Emas Ungu. Qin Fei Yang juga sedang berjuang dalam hatinya. Jika dia tidak membunuhnya, Raja itu pasti akan membawa bencana ke alam awan langit. Ini berarti mengkhianati kepercayaan yang diberikan rakyat kepadanya. Tetapi jika dia membunuhnya, bagaimana dia bisa menghadapi Putri dan leluhur Kerajaan Ilahi? Seseorang harus tahu. Hingga saat ini para leluhur belum pernah melihat kakek kandung mereka. Itu benar-benar dilema bagi kedua belah pihak. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas, menatap Sang Raja, dan memohon, berjanjilah padaku, jangan sakiti makhluk-makhluk di alam awan langit lagi. Bahkan, kita bisa hidup seperti keluarga. Sebuah keluarga. Sang Raja bergumam, menatap langit, dan menggelengkan kepalanya, itu tidak akan pernah mungkin. Ini adalah takdir kita. Jangan keras kepala, oke. Apakah kau harus memaksaku untuk membunuhmu? Saya benar-benar tidak ingin melakukan ini. Nenek moyang saya, cucu Anda, selalu mencari jati dirinya. Jika Anda memberitahu dia bahwa kakeknya masih hidup di dunia ini, betapa bahagianya dia. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Cucu. Mata Sang Raja bergetar dan ekspresinya menjadi sangat rumit. Dan putrimu, tidakkah kamu ingin mendapatkan pengampunannya? Sebenarnya, dia selalu merindukanmu. Bisakah kamu menempatkan dirimu pada posisinya dan memikirkannya dari sudut pandangnya? Dendam antara kerajaan ilahi dan alam awan langit tidak bisa terus berlarut-larut. Mata Qin Fei Yang penuh dengan permohonan. Si Giladan yang lainnya saling berpandangan, dan juga diam-diam menatap ke arah Sang Raja. Jika Raja benar-benar dapat mengubah pikirannya, itu akan menjadi hal yang baik bagi rakyat Klan Chin dan seluruh alam awan langit. Perang, kekuasaan, kepentingan, ambisi, keinginan. Apakah hal-hal ini lebih penting daripada keluarga? Jika aku punya pilihan, asal aku bisa hidup damai bersama keluargaku, aku rela melepaskan semua yang kumiliki saat ini. Karena di mataku, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan keluarga, kekasih, dan teman. Qin Fei Yang mendesah dalam-dalam. Baginya, semua itu hanyalah harapan muluk yang tidak mungkin tercapai. Namun bagi Raja, ini adalah masalah keputusan. Mengapa ia harus bersikeras memulai perang? Perang tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga keluarga di sekitarnya dan makhluk-makhluk tak berdosa lainnya. Apakah itu sepadan? Ketika Sang Raja mendengar ini, ada sedikit rasa sakit di wajahnya. Ya, apakah itu sepadan? Sampai saat ini, apa yang didapatnya sebagai balasannya? Bimbang, sulit untuk mencapai hal-hal hebat. Binatang kecil itu tiba-tiba mendengus, berbalik, dan pergi dengan marah. Bos katak, kamu mau pergi ke mana? Naga Es tertegun dan buru-buru bertanya. Menjengkelkan untuk dilihat. Binatang emas kecil itu berkata tanpa menoleh sedikitpun. Kemudian, ia menghilang dari pandangan semua orang. Naga Es tersenyum tak berdaya dan hendak mengejarnya, tetapi Long Chen menariknya kembali. Dia menoleh untuk melihat Long Chen dan melihat mata Long Chen yang memohon. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melunak dan diam-diam berkata, Baiklah, aku akan tinggal dan mengobrol denganmu. Long Chen sangat gembira. Dia mengangkat kepalanya dan terus menatap Qin Feiyang. Dia bisa memahami perasaan Qin Feiyang. Bagi Qin Feiyang, apapun pilihannya, itu adalah hal yang menyakitkan. Si binatang kecil berkata dia bimbang, tapi pada kenyataannya tidak. Keragu-raguan juga tergantung pada orangnya. Jika itu adalah Raja Dewa atau ras manusia tertinggi, Qin Feiyang pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan berdasarkan karakternya. Namun monark sungguh berbeda. Mengesampingkan hubungan antara Putri Kerajaan Ilahi dan Qin Batian, Qin Feiyang sendiri juga memiliki hubungan kekerabatan yang tidak terpisahkan dengan Sang Raja. Di medan perang, terjadi keheningan. Semua orang menanti jawaban Sang Raja. Setelah waktu yang sangat, sangat lama. Sang Raja menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ia menatap Qin Feiyang dan berkata, ada banyak hal yang tidak dapat kita pilih. Tidak ada yang tidak dapat kamu pilih, hanya apakah kamu bersedia memilih atau tidak. Kata Qin Feiyang. Kalau begitu anggap saja aku tidak mau memilih. Sang Raja terdiam sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, Kau menantang batas kemampuanku. Qin Feiyang sangat marah. Berbagai misteri pamungkas yang telah diahentikan tiba-tiba runtuh. Kakek. Raja. Wajah Ryuko dan ketiga orang lainnya berubah warna. Namun Sang Raja sendiri sangat tenang dalam menghadapi kematian. Tapi saat ini, suatu keinginan yang tak terlihat turun dan meledak menuju misteri utama Qin Feiyang. Dengan suara keras, puluhan misteri utama hukum kehidupan dan kematian, ratusan misteri utama hukum sebab akibat, dan hukum kematian hancur berkeping-keping di tempat. Begitu kejam di usia muda, tahukah kau bahwa kau menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurmu? Suara halus itu terdengar lagi. Sekalipun aku menipu tuanku dan menghancurkan leluhurku, itu masih lebih baik daripada kau tidak berlaku tidak manusiawi. Qin Feiyang menatap ke langit dan berteriak dengan marah. Apa katamu? Suara halus itu membawa jejak permusuhan. Ku bilang kau tak berperi kemanusiaan dan bahkan lebih buruk dari binatang. Apakah kamu mendengarku dengan jelas sekarang? Qin Feiyang mengucapkan kata demi kata, matanya penuh amarah. Tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa orang yang benar-benar ingin menyerbu alam awan langit pastilah penguasa kerajaan ilahi. Kamu sedang mencari kematian. Kehendak takasat mata itu tiba-tiba berubah menjadi aliran deras dan menyerbu ke arah Qin Feiyang. Tapi saat ini, naga es melangkah maju dan mengangkat tangannya untuk menamparkan surat wasiat itu. Surat wasiat itu langsung runtuh dan berkata dengan marah, kamu bilang kamu tidak akan campur tangan secara pribadi sebelumnya, dan sekarang kamu mengingkari janjimu. Apakah kalian sungguh-sungguh ingin kami membunuh untuk mencapai kerajaan ilahi? Suara itu terdiam sejenak dan berkata dengan muram, baiklah, selama sepuluh ribu tahun, aku tidak akan campur tangan. Namun setelah sepuluh ribu tahun, jika kau dan binatang penelan surga keluar untuk menghentikanku lagi, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Setelah mengatakan itu, kehendak lain turun dan menyapu monark dan yang lainnya sebelum terbang menjauh bagai kilat. Hei, 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 dimanakah warisan misteri yang paling hakiki? Serigala bermata putih berteriak. Saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda. Suara halus itu menanggapi dan tidak berbicara lagi. Akhirnya berakhir. Yun Xiang menghela nafas panjang, seolah terbebas dari beban berat. Iya. Asura bertopeng mengangguk. Segala yang terjadi hari ini bagaikan naik roller coaster. Kalau saja semua orang tidak mampu menahannya, mereka pasti sudah mengalami gangguan mental. Leluhur darah berkata, karena ini sudah berakhir, maka besiaplah untuk menghadapi akibatnya. Kaisar bulu memandang si gila dan yang lainnya lalu berkata sambil tersenyum, Pergilah dan beristirahatlah dengan baik. Serahkan akibatnya pada kami. Oke. Si gila dan yang lainnya mengangguk. Pertarungan ini memang melelahkan. Longkin melambaikan tangannya dan leluhur iblis muncul. Terima kasih atas kerja kerasmu. Longchen menatap leluhur iblis. Tidak apa-apa. Leluhur iblis melambaikan tangannya dan menatap Qin Fei Yang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Karena saat ini, semua orang sudah tenang kecuali Qin Fei Yang. Dia terus melihat ke arah raja dan yang lainnya pergi. Si gila melambaikan tangannya dan teratai api serta Putri Duyung juga keluar dari Menara Setan Darah. Keduanya segera berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan melihat ke sisi Qin Fei Yang. Mereka menemukan ada senyum di wajah Qin Fei Yang. Dia benar-benar tersenyum. Kedua gadis itu terdiam. Melihat Qin Fei Yang berdiri diam di sana, mereka hampir khawatir setengah mati. Itu karena mereka semua mengira Qin Fei Yang marah. Lagi pula, penguasa kerajaan ilahi menyelamatkan sang raja dari bawah hidungnya. Fei Yang, apa yang membuatmu tersenyum? Putri Duyung merasa curiga. Tidak apa-apa. Aku hanya mengerti sesuatu. Qin Fei Yang tersenyum. Apa itu? Keduanya tampak penasaran. Mengapa kalian berdua seperti bayi yang penasaran? Qin Fei Yang terdiam. Dengan satu pikiran, tiga ribu inkarnasi menghilang. Dia menoleh untuk melihat Long Chen dan Serigala bermata putih. Tidak peduli apa, krisis ini telah teratasi. Alam awan langit mungkin akan damai untuk sementara waktu. Saudara Qin, saya akan mengucapkan selamat kepada Anda nanti. Saya juga akan berbicara tentang beberapa pandangan saya tentang raja. Long Chen menatap Qin Fei Yang dan tersenyum. Kemudian, dia menarik naga es dan berbalik untuk pergi. Long Qin juga mengikuti. Jangan datang. Long Chen mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Mengapa? Long Qin tiba-tiba tampak tidak puas. Karena aku kakak laki-lakimu. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia segera pergi bersama naga es. Melihat punggung mereka berdua, Long Qin sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Beberapa pandangan tentang monark. Qin Fei Yang menatap punggung Long Chen. Matanya berkedip. Apakah orang ini juga melihat sesuatu? Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Dengan pengamatan Long Chen, dia tidak akan mengabaikan rincian ini. Pada saat yang sama. Serigala bermata putih menatap Long Qin sambil bercanda dan bertanya, kamu bukan anak liar yang mereka punggung, kan? Anak liar. Long Qin tertegun. Saat berikutnya, dia bereaksi dan berkata dengan marah, apa yang kamu katakan? Ucapkan lagi. Jika kamu tidak dijemput, lalu mengapa ayah dan anak itu mengucilkanmu? Sangat menyedihkan. Mengapa aku tidak membantumu menemukan orang tua kandung karena kebaikan hatimu? Wajah Serigala bermata putih penuh dengan keceriaan. Bajingan. Long Qin merasa kesal. Dia menggertakkan giginya dan menerkam ke depan. Lihat, lihat, lihat. Dengan temperamen seperti itu, bagaimana mungkin kamu bisa menikah di masa depan? Yun Ziang, Asura, apakah kalian bersedia menikahinya? Serigala bermata putih berlari dan berteriak. Dia tampak sangat bersemangat. Wajah Yun Ziang dan Long Qin menjadi gelap. Tidak bisakah dia membawa masalah kepada mereka? 4023. Sejak kapan mereka berdua menjadi begitu dekat? Kaisar Bulu dan dua orang lainnya berjalan mendekat dan menatap Serigala bermata putih dan Long Qin dengan curiga. Menutup. Qin Fei yang tercengang. Melihat Serigala bermata putih dan Long Qin, tampaknya mereka sedikit berbeda dari sebelumnya. Kakak senior, apa yang terjadi? Qin Fei yang menoleh menatap si gila dan bertanya. Hai. Orang gila itu menyeringai dan menatap Long Qin yang marah dengan pipi menggembung dan berkata, sebenarnya, setelah berinteraksi dengannya dalam waktu yang lama, kamu juga akan menemukan sisi imutnya. Imut-imut. Qin Fei yang tercengang. Ini sungguh agak aneh. Bahkan orang gila telah mengubah pandangannya tentang Long Qin. Di sampingnya, leluhur iblis menatap Serigala bermata putih dan Long Qin dengan sedikit senyum di matanya. Tampaknya semuanya berkembang ke arah yang terbaik. Jangan kita bicarakan mereka dulu. Selamat, Anda akhirnya memahami inti terdalam dari hukum kehidupan dan kematian. Leluhur darah memandang Qin Fei yang dan tersenyum. Terima kasih. Qin Fei yang tersenyum. Nak, kau benar-benar hebat. Setelah keluar dari harta karun ilahi lonceng langit, kau benar-benar menyembunyikan hal yang sangat penting dari kami. Kaisar bulu menatap Qin Fei yang dengan tidak senang. Kelinci kecil itu juga tampak tidak senang. Bukankah aku bermaksud memberi kalian kejutan? Qin Fei yang tersenyum canggung. Keduanya memutar mata mereka. Qin Fei yang terdiam sejenak sebelum menatap semua orang dan bertanya, Apakah kalian tidak senang karena aku tidak membunuh raja sebelumnya? Mengapa kita harus melakukannya? Orang lain tidak tahu situasimu, tapi bukankah kita tahu? Jika kami, kami pun tidak akan mampu melakukannya. Orang gila menepuk bahu Qin Fei yang. Leluhur darah menghela nafas dan berkata, Sebenarnya, ketika kamu hendak membunuh raja, Kaisar bulu sangat khawatir. Khawatir. Qin Fei yang menatap Kaisar bulu. Ya, bagaimanapun juga, dia adalah ayah dari saudara iparku Dan ayah mertua dari saudara laki-lakiku. Kaisar bulu mengangguk. Ekspresinya penuh kekhawatiran. Meskipun itu sudah berlalu, dia masih harus menghadapinya di masa depan. Bagaimana dia harus memilih saat itu? Qin Fei yang bergumam sendiri beberapa saat. Ia menatap Kaisar Yu dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah raja. Saya akan mengurusnya. Jika saatnya tiba, saya akan memberikan penjelasan Yang memuaskan kepada semua orang. Baiklah. Kaisar bulu tersenyum lega. Mampu memiliki keturunan seperti itu, Dia merasa bangga dari lubuk hatinya. Leluhur darah berkata, Kalau begitu, beristirahatlah. Kita akan hadapi akibatnya. Kita akan segera memberitahu seluruh alam awan langit Bahwa kamu telah mengalahkan raja. Saat kita tahu tentang ini, Moral alam awan langit pasti akan berbeda. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Tiba-tiba, dia menatap mereka bertiga dan memperingatkan, Kalian harus menenangkan orang-orang di desa keluarga Sen. Juga, mengenai kemunculan naga es dan binatang kecil, Jangan sebarkan beritanya. Dipahami. Mereka bertiga mengangguk, berbalik, dan pergi dengan cepat. Setelah Qin Fei yang mengantar mereka bertiga pergi, Dia menatap semua orang yang hadir dan membungkuk dengan tulus. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, Terima kasih, semuanya. Kali ini. Jika bukan karena semua orang yang mati-matian melindunginya, Dia tidak akan bisa menunggu datangnya kesengsaraan surgawi. Semua ini berkat bantuanmu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, jika kita dalam masalah, Kamu juga akan melakukan hal yang sama. Tapi sekarang, kau telah mencapai langit dengan satu lompatan. Di masa depan, jangan lupakan kami, Yang pernah menjalani hidup dan mati bersamamu. Sang Asura bertopeng melambaikan tangannya dan tersenyum tipis. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Jika aku berkata aku tidak akan pernah melupakannya, Itu akan sedikit sok, Tapi aku akan mengingatnya sepanjang hidupku. Kau tidak akan berterima kasih padaku. Pada saat ini, Longkin terbang sambil terengah-engah. Bukankah kau sedang mengejar serigala bermata putih? Qin Fei yang tercengang. Bajingan itu kabur. Aku tidak bisa mengejarnya. Longkin mendengus dingin. Qin Fei yang menatap wanita ini. Tampaknya dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi sedingin itu. Apakah begitu sulit bagimu untuk mengucapkan terima kasih? Longkin menatapnya dengan marah. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Apa susahnya? Terima kasih. Kamu sama sekali tidak tulus. Longkin mendengus dan mendongak ke arah Longchen dan Ice Dragon menghilang. Matanya penuh dengan kecurigaan. Di kejauhan. Itu adalah pegunungan yang rusak. Longchen dan Ice Dragon berdiri berdampingan. Naga Es melirik Longchen yang terdiam dan berkata sambil tersenyum, Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan berbalik menghadap Naga Es. Dia bertanya, Ayah, aku bisa melihat bahwa saat kau menghadapi ibu, kau tidak memiliki kelembutan seperti suami istri. Apa yang salah denganmu? Apakah ibu melakukan kesalahan padamu? Wajah Naga Es tiba-tiba menegang dan dia berkata sambil tersenyum kecut, Kau terlalu belak-belakan. Bukankah kau memintaku untuk mengatakannya secara langsung? Longchen menatapnya dengan sedih. Naga Es tidak berdaya. Ia merenung sejenak dan mendesah. Ibumu tidak melakukan kesalahan apapun padaku. Lalu mengapa kamu begitu dingin padanya? Longchen bingung. Ceritanya panjang. Dulu, saat aku bepergian ke dunia kuno, aku tak sengaja bertemu ibumu. Mungkin kamu bisa bayangkan kalau orang sepertiku tidak akan mudah jatuh cinta pada seorang wanita. Jadi, saat pertama kali bertemu ibumu, aku tidak memasukkannya ke dalam hati. Pada saat itu, leluhur darah yang malang itu berlari ke dunia kuno untuk memamerkan kehebatannya. Suku naga tidak berdaya melawannya. Ketika aku melihat situasinya, aku memutuskan untuk membantu suku naga di dunia kuno karena kita semua adalah naga ilahi. Leluhur darah terluka parah dan disegel olehku. Sejak saat itu, ibumu terus mengikutiku dan mengatakan bahwa itu adalah balasannya. Bukankah ada pepatah seperti ini? Cinta tumbuh seiring waktu. Kemudian. Ehem. Kecelakaan. Ibumu hamil denganmu. Dewa naga es tampak sedikit malu. Longchen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar ini. Kemunculannya adalah sebuah kecelakaan. Jangan terlalu banyak berpikir. Ini. Kecelakaan yang sedang saya bicarakan adalah. Kita semua laki-laki, loh. Naga es tersipu. Baiklah. Bagaimanapun juga, aku adalah hasil dari kecelakaan itu. Longchen berkata tanpa daya. Hah. Naga es tertawa datar dan melanjutkan, lalu, aku melahirkan adikmu. Sejujurnya, aku sangat bahagia saat melihatmu dan adikmu. Aku akhirnya punya keluarga, sepasang anak, dan istri yang cantik. Tapi. Pada titik ini, wajah naga es tiba-tiba menunjukkan sedikit kemarahan. Apa? Kelopak mata Longchen berkedut. Naga es berkata, Suatu hari, aku menemukan keberadaan Yezong. Kamu, Zong. Jantung Longchen bergetar. Siapa di antara para naga yang tidak tahu bahwa Yezong tergila-gila pada ibunya? Mungkinkah ayahnya cemburu? Jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak sampai pada titik cemburu. Naga es melotot padanya. Lalu kenapa? Longchen bingung. Naga es menarik nafas dalam-dalam dan mendesah. Ini karena ibumu sama sekali tidak punya perasaan padaku. Alasan mengapa dia bersamaku adalah karena dia melihat kekuatanku dan berpikir bahwa aku bisa membawa manfaat bagi para naga. Mustahil. Longchen menggelengkan kepalanya. Anak bodoh, ini kenyataannya. Dulu, ibumu pernah menjaga Yezong di sisinya. Apakah menurutmu dia merasa bersalah? Tidak. Dia memanfaatkan perasaan Yezong untuk menjadikan Yezong sebagai bidak catur di tangannya. Istana naga ilahi adalah bukti terbaik. Naga es mendesah. Saya. Longchen tampak bingung dan ingin menjelaskan. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang adalah murid Yezong. Dia sudah tahu bahwa ibumu memanfaatkan Yezong, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk membujuk Yezong agar membelot. Yezong juga sadar kemudian. Kalau tidak, di bawah manipulasi ibumu, dia akan menjadi pendosa dari klan manusia dunia kuno. Karena istana naga ilahi yang ia ciptakan telah menyakiti terlalu banyak manusia. Naga es menggelengkan kepalanya. Longchen terdiam. Ibumu juga terlalu ambisius, kejam, dan egois. Saya tidak memfitnahnya. Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri apa yang dilakukannya di dunia kuno. Belum lagi manusia, bahkan makhluk hidup lainnya pun tidak layak disebut di matanya. Jadi, ketika saya melihat warna aslinya, saya mulai dengan sengaja menjauhkan diri darinya. Naga es mendesah dalam-dalam. Ini adalah kesalahan yang dilakukannya saat sedang marah. Longchen menundukkan kepalanya dan berkata, Jadi, jika bukan karena Kin, Er dan aku, kamu tidak akan datang mengunjungi ibu. Meskipun agak kejam, itu benar. Aku bisa membawanya ke alam awan langit dan memberinya begitu banyak benda suci, itu semua berkat dirimu dan adikmu. Sekarang kamu juga seorang pria, kamu seharusnya bisa memahami perasaan ditipu oleh seorang wanita, jadi aku tidak bisa melupakan masalah ini. Jika kamu dan adikmu menyalahkanku, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Naga es. Longchen terdiam. Cukup. Ini adalah masalah antara ibumu dan aku, ini tidak ada hubungannya antara kamu dan Kin, Er, jadi kamu tidak perlu khawatir. Naga es tersenyum sedikit. Kamu orang tua kandungku dan Kin'er, bagaimana mungkin aku tidak khawatir. Longchen bergumam. Naga es memutar matanya dan berkata, jika kamu benar-benar punya waktu, sebaiknya kamu pikirkan sendiri urusanmu. Hal-hal apa saja yang saya miliki. Longchen terkejut dan menatapnya dengan bingung. Naga es berkata dengan heran, kamu sudah begitu tua, apakah kamu tidak punya pikiran? Pikiran apa? Longchen semakin bingung. Menikah dan punya anak. Apakah kamu akan melajang seumur hidupmu? Naga es terdiam. Mengapa bocah nakal ini begitu keras kepala? Hah. Longchen tercengang. Biarkan aku katakan padamu, kau harus meneruskan garis keturunan keluargamu kepadaku. Kamu benar-benar harus belajar lebih banyak tentang ini dari Kin'er yang. Kata Naga es. Ehem. Longchen terbatuk beberapa kali dan berkata sambil tersenyum malu, Yah, masalah ini tidak mendesak. Tidak mendesak. Naga es terdiam. Dia memukul dahi Longchen dengan keras dan memarahi, kau benar-benar bodoh. Baiklah, aku pergi. Kau mau pergi. Longchen buru-buru menatap Naga es, matanya yang bersemangat seolah berkata, Tetap di sini. Aku akan kembali saat kau sudah menemukan istri. Ingat, aku adalah contoh dari ayahmu. Kau tidak perlu mencari istri yang cantik atau berkuasa, asalkan dia benar-benar menyukaimu. Setelah berkata demikian, Naga es melangkah ke udara dan pergi. Mulut Longchen berkedut dan dia berteriak, Jika ibu berubah, apakah kamu akan memaafkannya? Naga es berhenti dan berpikir sejenak. Dia berkata tanpa menoleh ke belakang, Tunggu sampai dia berubah. Lalu dia menghilang di bawah tatapan menyedihkan Longchen. Mendesah. Setelah beberapa saat, Longchen menghela nafas, berbalik dan berjalan menuju desa keluarga Shen. 4024. Di atas desa keluarga Shen, Qin Fei Yang dan yang lainnya hampir pulih dari cedera mereka. Karena sekarang, Qin Fei Yang telah memahami makna hakiki hukum kehidupan. Sekalipun kau berubah menjadi seonggok pasta daging, kau akan segera hidup dan sehat. Kemana perginya serigala bermata putih? Mengapa dia belum kembali? Orang gila itu tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Serigala bermata putih telah menghilang terlalu lama. Tunggu. Yun Xiang mendongak kekejauhan dan mengerutkan kening, pertarungan antara Dewa Langit Ji dan pemuda itu tampaknya telah menghilang. Itu benar-benar menghilang. Setelah pertempuran berakhir, mereka tidak dapat menahan kegembiraannya dan hampir melupakan pemuda itu. Tapi siapa dia? Dia benar-benar memahami makna utama dari enam hukum terkuat. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, dan dia bahkan memiliki tiga ribu inkarnasi. Ini terlalu aneh. Orang gila itu mengerutkan kening. Identitas pemuda ini hanyalah sebuah misteri. Tidak peduli bagaimana dia melakukannya, yang penting dia bukan musuh kita. Qin Fei yang tersenyum. Faktanya, dia juga tidak dapat menemukan tiga ribu inkarnasi. Lebih-lebih lagi. Mengapa dia berpura-pura menjadi leluhurnya? Apakah benar-benar hanya untuk memanfaatkannya? Tetapi menurut pemahamannya tentang pemuda itu, dia tidak tampak sebagai orang yang membosankan. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di suatu tempat di benua barat, tiga sosok berdiri bersama-sama. Itu adalah naga es, binatang kecil, dan pemuda itu. Binatang kecil menatap pemuda itu dengan marah dan bertanya, Nak, apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu bertarung di alam awan langit? Kau memanggilku ke sini hanya untuk menyalahkanku. Pemuda itu tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada juga luka serius di tubuhnya. Tampaknya dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungan dengan Dewa Langit Ji. Omong kosong. Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana kami akan menjelaskannya kepada ayahmu? Kata binatang kecil dengan marah. Pemuda itu mengerutkan bibirnya dan berkata, Jangan sebut-sebut lelaki tua itu. Saat aku pergi, dia bilang dia tidak peduli dengan hidup atau matiku. Naga es dan binatang kecil saling berpandangan tak berdaya. Apakah kamu sudah selesai? Jika sudah selesai, aku akan pergi. Pemuda itu sangat tidak sabar. Jika Kinfei Yang dan yang lainnya melihat pemandangan ini, rahang mereka pasti akan ternganga karena terkejut. Beraninya dia bertindak lancang di depan binatang kecil dan naga es. Inilah orang pertama. Apakah kamu masih tidak sabar? Sudah kubilang, kembalilah bersama kami sekarang. Jangan buat masalah di sini. Wajah si binatang kecil menjadi gelap. Hei, 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 apa kau bercanda? Apa aku membuat masalah? Jika bukan karena aku, Dewa Langit Ji pasti sudah menghancurkan alam awan langit sejak lama. Lagi pula, tidak mudah bagiku untuk meminjam identitas, dan aku bisa bertarung secara terbuka. Ini saatnya bersenang-senang. Aku tidak akan kembali bahkan jika kau memukuliku sampai mati. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, memperlihatkan ekspresi keras kepala. Apa maksudmu? Naga es dan binatang kecil menatapnya dengan curiga. Saya adalah Kin Batian, putra dari putri kerajaan ilahi dan kaisar manusia. Oleh karena itu, baik itu tiga ribu inkarnasi atau cara lain, orang-orang kerajaan ilahi tidak akan curiga. Kata pemuda itu sambil tersenyum sinis. Apakah ini sebabnya kamu berpura-pura menjadi Kin Batian? Naga es dan binatang kecil saling berpandangan dengan cemas. Anak ini benar-benar pembuat onar. Ya. Jika tidak, saya akan terlalu bosan untuk melakukan apapun. Baiklah, itu saja. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Pokoknya, jangan ganggu aku. Omong-omong. Paman naga es, aku akan membantumu merawat putra dan putrimu dengan baik. Setelah berkata demikian, pemuda itu berbalik dan lari. Naga es dan binatang kecil saling berpandangan, wajah mereka penuh ketidakberdayaan. Kaka sudah kembali. Pada saat ini, serigala bermata putih akhirnya kembali. Dia melambaikan tangan ke arah Kin Feiyang dan yang lainnya dari jauh. Kamu berani kembali. Mata Longkin tiba-tiba menyemburkan api. Hentikan. Saya akan marah jika kamu melanjutkan. Serigala bermata putih buru-buru melotot ke arah Longkin dan berkata dengan wajah gelap. Takut padamu. Longkin mendengus. Baiklah, baiklah. Aku takut padamu. Ada sesuatu yang penting yang harus kukatakan. Serigala bermata putih berjalan ke arah Kin Feiyang dan berkata sambil mengerutkan kening, pemuda itu sudah pergi. Hilang. Kin Feiyang dan yang lainnya tercengang. Ya. Baru saja aku pergi mencarinya. Tetapi ketika aku bergegas ke medan perang, dia dan Dewa Langit Ji sudah tiada. Kata serigala bermata putih. Tuan Surgawi Ji pasti sudah pergi bersama Raja dan yang lainnya. Ada pun pemuda ini. Kin Feiyang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, Pokoknya, dia masih di alam awan langit. Cepat atau lambat kita akan bertemu dengannya. Sebenarnya, aku ingin menemukannya untuk bergabung dengan kita. Sekarang setelah kau memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, bahkan Raja pun tidak sebanding denganmu. Sekarang, kita telah sepenuhnya berubah dari pasif menjadi aktif dan memindahkan medan perang ke Kerajaan Ilahi. Namun kekuatan Kerajaan Ilahi tidak terduga. Meskipun kau dapat mengalahkan Raja, kau mungkin tidak dapat menghentikan benda antik lama dari Kerajaan Ilahi. Jadi, untuk amannya, kita harus menyeret pemuda ini bersama kita. Serigala bermata putih tersenyum licik. Tapi aku juga sudah mengundangnya, tapi dia belum membalas pesanku. Ku rasa tidak ada harapan. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Semuanya tampak begitu menyedihkan. Disertai tawa samar, Long Chen melangkah ke udara dan mendekat. Semua orang mendongat dan melihat bahwa hanya Long Chen yang kembali. Long Kin segera terbang dan bertanya, di mana ayah? Dia pergi. Long Chen tersenyum. Dia pergi begitu saja. Wajah Long Kin tiba-tiba memucat dan berkata, kakak, apakah kamu benar-benar menjemputku? Hah. Long Chen tertegun dan bingung, mengapa kamu berkata begitu? Kalau tidak, mengapa ayah tidak memberitahuku saat dia pergi? Kupikir, seperti yang dikatakan si bajingan serigala bermata putih itu, aku hanyalah gadis liar yang kau pungut. Long Kin menundukkan kepalanya, tampak bersalah. Long Chen mengangkat alisnya sedikit, menatap serigala bermata putih, dan berkata dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Cuma bercanda. Serigala bermata putih tersenyum malu. Long Chen memutar matanya, mengusap kepala Long Kin, dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu banyak berpikir. Bukankah ayah selalu seperti ini? Kalau kamu tidak percaya, aku akan menemanimu menemui ayah dan melakukan tes darah. Apa maksudmu? Tes darah. Jangan membuatnya terdengar seperti aku dijemput. Long Kin tidak puas. Ya, ya, ya. Long Chen menganggup dan tidak lupa melotot ke arah serigala bermata putih. Ini salahku, salahku. Serigala bermata putih tersenyum meminta maaf. Dia tidak menyangka lelucon biasa akan membuat Long Kin menanggapinya begitu serius. Setelah menenangkan Long Kin, Long Chen menatap Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, selamat. Kau melakukan hal yang sama. Kin Feiyang terdiam. Long Chen menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan bertanya, kerajaan ilahi belum mengirimkan warisan. Tidak. Apakah menurutmu mereka akan menarik kembali kata-kata mereka? Li Zhongsheng mengerutkan kening. Saya kira tidak demikian. Kiao Sueragu sejenak lalu berkata, akan sangat memalukan bagi penguasa kerajaan suci jika mengingkari janjinya. Itu tergantung pada apakah mereka takut dipermalukan atau tidak. Jika mereka tidak takut, kami hanya bisa menonton. Si racun tua tak dapat menahan diri untuk berkata. Jangan khawatir tentang mereka. Long Chen melambaikan tangannya, menatap Kin Feiyang, dan bertanya, apakah Kaisar Yu dan yang lainnya pergi untuk menangani akibatnya? Ya. Kin Feiyang mengangguk. Kalau begitu, kirim pesan pada mereka dan katakan agar mereka tidak menyebarkan berita tentang ayah dan yang lainnya. Karena ayah dan yang lainnya tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Kata Long Chen. Jangan khawatir. Saya sudah menceritakan hal ini kepada mereka. Kin Feiyang tersenyum. Sudah memberi tahu mereka. Long Chen terkejut, mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, baiklah kalau begitu. Karena kamu sudah bekerja keras selama ini, bagaimana kalau kita duduk dan mengobrol sambil minum teh? Oke. Kin Feiyang mengangguk. Dengan lambayan tangannya, sekelompok orang segera muncul di tanah iblis. Tuan Muda. Menguasai. Orang-orang yang berkumpul di negeri iblis pun langsung menyerbu. Maaf telah membuatmu khawatir. Kin Feiyang melirik semua orang dan tersenyum meminta maaf. Anda sudah sangat baik kepada kami. Sudah sepantasnya kami khawatir. Kata Pilupi sambil tersenyum kesal. Kin Feiyang tertawa, menatap Pei Dasen dan Pei Hongyu, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua bisa kembali ke Zongzu di masa depan. Urusan dunia kura-kura hitam akan terus diserahkan kepada Pilupi dan Teta Wang. Hah. Wajah kakak dan adik itu menjadi pucat. Jangan salah paham. Aku tidak punya prasangka buruk terhadapmu sekarang. Bukannya aku tidak percaya padamu. Saya memintamu untuk kembali ke Zongzu karena kamu punya keluarga. Kembalilah dan temani keluargamu. Pada saat yang sama, kamu bisa menenangkan diri dan berkultivasi dengan baik. Kin Feiyang tersenyum sedikit. Tetapi, kakak dan adiknya masih sedikit bingung. Kami melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Kamu telah melihat kekuatan kerajaan ilahi dengan mata kepalamu sendiri. Jika kamu tidak berkultivasi dengan giat dan memperkuat diri, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam di masa depan. Orang gila itu mengangkat alisnya. Iya, kakak beradik itu mengecilkan leher mereka dan buru-buru mengangguk. Faktanya, mereka telah melihat sikap Kin Feiyang terhadap mereka sekarang, dan mereka tidak lagi memiliki rasa jijik seperti di masa lalu. Dan dalam tahun-tahun ini, mereka memang telah banyak berubah. Akan tetapi, juga karena mereka telah berada di negeri iblis sepanjang tahun dan mengurusi urusan dunia kura-kura hitam, maka mereka secara bertahap menjadi terbiasa dengan kehidupan semacam ini. Tiba-tiba membiarkan mereka pergi, mereka masih merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka. Kin Feiyang menatap kedua kakak beradik itu, lalu menatap ke enam ribu pengawal rahasia itu, dan berkata, bukan hanya mereka, kalian juga harus berjuang mati-matian untukku. Saat itu, aku mengorganisasi sekelompok pengawal rahasia agar pada saat kritis, kalian dapat melangkah maju dengan berani dan menyelamatkan dunia. Tanggung jawab yang sangat besar. Seseorang tersenyum pahit. Dulu mereka tidak pernah memikirkan masalah seperti ini. Sebab, bagi mereka di masa lalu, menyelamatkan nyawa hanyalah sebuah lelucon. Pendeknya, mereka hanya sekelompok semut hina, mengapa harus ada yang peduli pada mereka. Tetapi sekarang, setelah mengikuti Kin Feiyang selama bertahun-tahun, mereka telah belajar apa artinya bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Justru karena tanggung jawab besar inilah, aku tak menyanyiakan usahaku untuk membina kalian semua selama ini. Pintu potensi, lambang hukum. Sumber daya ini, saya lebih suka tidak memilikinya sendiri dan memberikannya kepada kalian semua terlebih dahulu. Jadi aku harap kalian semua tidak akan mengecewakan harapanku, dan terlebih lagi, jangan biarkan orang luar berpikir bahwa aku, Kin Feiyang, telah membesarkan sekelompok sampah. Katakan padaku, apakah kalian semua bisa melakukannya? Kin Feiyang bertanya. Ya, enam ribu penjaga rahasia meraung, suara mereka seperti lonceng, bergema ke segala arah. Kin Feiyang menganggup puas dan berkata sambil tersenyum, bagus, aku menantikan kebangkitanmu. Di masa depan, saat memahami makna hukum yang mendalam, jika kamu menemui kesulitan atau hambatan, jangan merasa malu. Temukan siapapun yang kamu bisa. Wajah bukanlah sesuatu yang bisa dimakan. Ya, semua orang membungkus sebagai jawaban. Baiklah kalau begitu, kalian semua boleh pulang. Kin Feiyang melambaikan tangannya. Mendengar ini, semua orang segera berbalik dan terbang menuju halaman yang tidak jauh dari sana. Karena jumlah orang terus meningkat, halaman di sini hampir menjadi seperti kota. Kaisar Pedang Senior. Kin Feiyang memanggil Kaisar Pedang dan sekelompok tetua. Ada apa? Semua orang menoleh dan menatapnya bingung. 4.025 Kin Feiyang berjalan mendekat dan berbisik, jangan ambil hati perkataanku tadi. Aku tidak sedang berbicara denganmu. Hah. Kaisar Pedang dan yang lainnya tercengang. Saya khawatir Anda akan berpikir terlalu banyak, jadi saya menjelaskannya secara khusus. Kin Feiyang menggaruk kepalanya. Meskipun dia sekarang sangat kuat dan merupakan orang nomor satu di alam awan langit, di hadapan orang-orang tua ini, dia akan tetap menjadi anak kecil. Mendengar ini. Kaisar Pedang dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa. Kaisar Putri Duyung berkata dengan nada tidak senang, dasar bocah nakal, aku tidak bermaksud memarahimu, tetapi kamu hanya ingin melakukannya. Apakah kita ini orang-orang yang picik? Ya, ya, ya. Kin Feiyang mengangguk lagi dan lagi. Tentu saja dia tidak berani mengabaikan Kaisar Putri Duyung. Bagaimanapun, dia adalah leluhur Putri Duyung. Cukup. Kami tahu itu. Betapapun kerasnya kami orang tua bekerja, kami tidak akan bisa mengejar pengawal bayangan ini. Kaisar Sayap Hitam melambaikan tangannya. Bukan itu yang ku maksud. Kamu benar-benar salah paham. Sejak awal, aku membawamu ke alam kura-kura hitam agar kau bisa hidup nyaman. Aku tidak pernah berpikir untuk membiarkanmu bertindak dan mengkhawatirkan hal-hal duniawi. Kin Feiyang buru-buru menjelaskan. Kaisar Putri Duyung dan yang lainnya saling berpandangan dan mendesah, lihat, kalian semua tidak suka kami datang. Kalian semua. Kin Feiyang sedikit bingung. Haha. Tiba-tiba, mereka tertawa terbahak-bahak. Kaisar Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya menggodamu. Jangan khawatir, kami tidak akan ikut bersenang-senang, tapi sungguh membosankan tinggal di negeri iblis sepanjang hari. Memang. Kaisar Sayap Hitam mengangguk. Kerajaan penyu hitam begitu luas, kalian semua bisa keluar dan berjalan-jalan. Kata Kin Feiyang. Sudah berapa tahun kita berada di alam kura-kura hitam. Tempat mana yang belum pernah kamu kunjungi? Kami sudah kemana-mana. Kaisar Sayap Putih juga menggelengkan kepalanya. Kin Feiyang berkata, kalau begitu, aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi ke alam awan langit, kan? Aku khawatir. Ada jalannya. Kaisar Putri Duyung terkekeh dan menatap Kaisar Sayap Hitam dan yang lainnya. Mereka semua mengangguk sambil tersenyum. Melihat ini, Kin Feiyang tidak bisa menahan firasat buruk. Dia bertanya dengan hati-hati, ada apa? Sederhana saja. Kaisar Putri Duyung melirik Putri Duyung di belakangnya dan tertawa serak. Kalian berdua harus cepat-cepat punya anak. Kalau begitu, kami para lelaki tua akan sangat sibuk. Itu memang jebakan. Mulut Kin Feiyang berkedut. Sang Putri Duyung yang berdiri di belakangnya pun ikut tersipu. Semoga beruntung. Kaisar Putri Duyung menepuk Bahu Kin Feiyang dan menatap Long Chen, Si Gila, dan yang lainnya sambil tersenyum. Ia berkata, Hal yang sama berlaku untuk kalian semua. Anak muda, jangan terlalu menahan diri. Lakukanlah saat waktunya tiba. Kalau tidak, dari mana dupa akan datang. Long Chen dan yang lainnya juga tercengang. Zuo Xiaosian dan Huo Wu, yang berdiri di samping Si Gila dan Serigala bermata putih, pipinya semerah apel. Bahkan Long Kin menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu. Kaisar Putri Duyung melambaikan tangannya dan pergi bersama Kaisar Pedang dan yang lainnya sambil tersenyum. Ehem. Serigala bermata putih itu terbatuk dan memeluk Huo Wu. Dia tertawa dan berkata, Kakak Feng, karena lelaki tua itu berkata begitu, haruskah kita pergi dan memanjakan diri? Apa katamu? Huo Wu segera memutar telinga Serigala bermata putih dan berkata dengan marah, Terakhir kali di perbendaharaan ilahi lonceng langit, kau mengatakan omong kosong itu kepada Kin Feiyang dan Si Gila. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Istriku, tolong ampuni aku. Saya salah, saya salah. Serigala bermata putih segera meraung. Apakah kamu salah? Huo Wu mencondongkan tubuhnya ke telinga Serigala bermata putih dan berbisik. Aku melihat bahwa kamu cukup dekat dengan Long Kin di luar sana. Apakah kamu ingin memiliki selir lagi? Itu ide yang bagus. Mata Serigala bermata putih berbinar. Apakah kamu baik-baik saja? Wajah Huo Wu menjadi gelap. Dia menarik telinga Serigala bermata putih dengan keras dan hampir menariknya. Tidak, tidak. Itu akan segera ditarik. Aduh, aduh, aduh. Raungan menyedihkan itu terdengar seperti suara babi yang sedang disembeli. Serigala bermata putih memandang Kin Feiyang dan yang lainnya untuk meminta bantuan. Namun sekelompok orang itu bersorak kegirangan saat mereka terbang menuju kebun teh. Kamu tidak punya kesetiaan. Serigala bermata putih mengumpat dengan marah. Dia berpikir dalam hatinya, wanita pencemburu ini benar-benar menakutkan. Huo Wu melepaskan tangannya, menatap Serigala bermata putih, dan bertanya, Katakan padaku dengan jujur, apakah kamu tertarik pada Long Kin? Serigala bermata putih menggosok telinganya. Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu tenang? Tidak. Inilah ketenangan sebelum badai. Huo Wu menghela nafas dan berkata, Sebenarnya, selama kamu tidak menyembunyikannya dariku, aku tidak akan keberatan. Lagi pula, akan lebih mudah bagiku untuk menjagamu. Benar-benar. Serigala bermata putih bertanya. Apakah kamu benar-benar punya pikiran seperti itu? Dia langsung bersikap bermusuhan dan menarik telinga Serigala bermata putih itu lagi. Wajahnya penuh kemarahan. Aku sudah berbakti padamu, dasar bajingan, tapi kau masih mau punya selir. Di kebun teh. Kinfei yang dan yang lainnya duduk mengelilingi meja. Sepoci teh dewa naga kuno memenuhi kebun teh dengan aroma teh. Mendengarkan lolongan menyedihkan dari Serigala bermata putih, Longchen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Siapa yang mengira bahwa Raja Serigala bersayap emas yang sombong di luar sana akan berubah menjadi seekor anak kucing ketika dia datang ke dunia kura-kura hitam? Tidak-tidak-tidak. Dia bukan anak kucing, dia seekor domba kecil, seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Sigila menyeringai dan mengeluarkan sebotol ramuan ilahi yang tak tertandingi. Sambil mendengarkan lolongan memilukan dari Serigala bermata putih, dia minum dengan gembira. Gadisku memang yang terbaik. Dia hanya duduk di sana dengan tenang, patuh dan bijaksana. Jangan minum terlalu banyak. Zuo Xiaosian, yang berdiri di sampingnya, melotot ke arahnya. Ekspresisi gila membeku. Ia buru-buru berkata pada dirinya sendiri, begitu banyak orang yang menonton. Beri aku sedikit muka, saat kita pulang nanti, kau boleh melakukan apapun yang kau mau padaku. Siapa yang ingin melakukan sesuatu kepadamu? Zuo Xiaosian diam-diam memutar matanya. Lihatlah, nona Xiaosian ku masih tetap orang yang lembut, berbudi luhur, dan penuh perhatian. Sigila meraih tangan Zuo Xiaosian, wajahnya penuh kebanggaan. Zuo Xiaosian tersipu. Ehem. Peduli terhadap perasaan kami, anjing lajang. Sang Asura bertopeng terbatuk dan menundukkan kepalanya untuk meminum tehnya. Aku cuma ingin menyiksa kalian, anjing-anjing lajang. Bagaimana? Silakan saja merasa iri. Sigila tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar sombong. Mulut Asura bertopeng berkedut. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Apa yang tidak dilihat mata, tidak disesali oleh hati. Pada saat yang sama, leluhur iblis melirik ke arah sekelompok orang sambil minum tehnya. Dia tampak ragu-ragu tentang sesuatu. Qin Fei yang meletakkan cangkir tehnya dan meraih tangan Putri Duyung. Ia menatap Longchen yang duduk di seberangnya dan bertanya, Saudara Long, belum lama ini, Anda mengatakan bahwa Anda ingin membicarakan pendapat Anda tentang Raja. Apa maksud Anda dengan itu? Begitu dia mengatakannya, perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Longchen menatap yang lain, lalu menatap Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum tipis, Jangan bilang kalian tidak punya pendapat. Ceritakan pendapatmu terlebih dahulu. Qin Fei yang tersenyum. Oke. Longchen mengangguk. Tunggu. Tapi tiba-tiba, leluhur iblis berbicara. Dia meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata sambil tersenyum, Mari kita bicarakan hal lain dulu. Tepat pada saat ini, serigala bermata putih berjalan mendekat sambil tarian api. Fire Dance, yang sebelumnya sangat berani, kini menjadi lembut dan baik hati. Dia memeluk lengan White Eye Wolf dan berjalan santai. Penampilan serigala bermata putih sangat menyedihkan. Terutama telinganya, hampir cacat. Kaka, kamu benar-benar tidak punya kesetiaan. Saat berjalan ke kebun teh, serigala bermata putih menatap tajam ke arah semua orang. Kemudian, dia mengeluarkan sebotol ramuan ilahi yang tak tertandingi. Jangan minum hari ini. Lihat, semua orang minum teh. Tidak baik bagimu untuk meminumnya. Fire Dance tersenyum lembut. Serigala bermata putih itu menatap dan segera menunjuk ke arah si gila, bukankah dia terlalu banyak minum. Sebelum dia selesai berbicara, sorot mata Fire Dance berkilat dingin. Serigala bermata putih itu langsung tercengang dan berkata sambil tersenyum menyanjung, baiklah, 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 aku tidak akan minum. Minum teh baik untuk kesehatan. Kinzi kecil, cepat tuang tehnya. Dia menyanjung Fire Dance sambil tersenyum, tetapi ketika menyangkut Kinfei Yang, dia langsung menjadi galak. Aku tidak memprovokasimu. Kinfei Yang terdiam. Dia menuangkan secangkir teh untuk serigala bermata putih. Membiarkan anak serigala ini minum teh sungguh terlalu sulit baginya. Namun, yang tidak diperhatikan siapapun adalah bahwa Long Kin menyembunyikan batu dewa transmisi suara di tangannya. Ada juga sedikit ejekan di matanya. Kinfei Yang menyerahkan cangkir teh kepada serigala bermata putih, lalu menatap leluhur iblis dan tersenyum, apa yang ingin kamu katakan? Ini tentang Long Chen yang menyuap Mutianyang dan Muking. Kata leluhur iblis. Pupil mata Long Chen langsung mengecil. Serigala bermata putih dan Frenzi tak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alis dan menatap leluhur iblis dengan marah. Menyuap Mutianyang dan Muking. Kinfei Yang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Putri Duyung, Tarian Api, Zhuo Xiao Xian, Yun Xiang, Asura Bertopeng, Li Feng, Li Zhongsheng, dan Long Kin juga curiga. Jangan menatapku seperti itu. Leluhur iblis menatap Frenzi dan serigala bermata putih tanpa daya, lalu tersenyum, jika tidak ada pertempuran hari ini, aku pasti tidak akan mengemukakan masalah ini di depan Long Chen. Lalu apa maksudmu sekarang? Jika kau berkata seperti itu, bagaimana kita bisa menjebaknya di masa mendatang? Serigala bermata putih sangat marah. Dia selalu merenungkan masalah ini. Dan dia telah menunggu Kinfei Yang keluar dari pengasingannya untuk merencanakan jebakan bagi Long Chen. Bagaimanapun juga, dia ingin Long Chen menderita kerugian ganda setelah mencoba menipunya. Tapi sekarang, karena leluhur iblis telah membicarakannya di hadapan mereka, tidak ada cara lagi untuk menargetkannya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, jika tidak ada kejadian hari ini, aku tidak akan menghentikanmu memasang jebakan untuknya. Tapi hari ini, demi melindungi Kinfei Yang, baik Long Chen maupun Long Kin, mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka bahkan tidak gentar menghadapi kematian beberapa kali. Dan Frenzy, apakah kamu lupa? Ketika kamu menghadap Dewa Langit Ji, kamu secara pribadi mengatakan bahwa semua dendam di masa lalu akan dihapuskan. Dan kamu juga mengatakan bahwa kalian akan bertarung berdampingan di kehidupan selanjutnya. Dan Serigala Bermata Putih, kamu juga berteriak sangat keras saat itu. Sang leluhur iblis tersenyum. Ekspresif Frenzy dan Serigala Bermata Putih membeku. Mereka benar-benar mengatakan itu. Secara pribadi, kupikir meskipun memang ada dendam yang tidak dapat didamaikan di antara kalian berdua, karena kalian berdua dapat mengatakan hal-hal seperti itu di depan Dewa Langit Ji, itu membuktikan bahwa kalian tidak saling membenci di dalam hati kalian. Jadi yang ingin saya katakan adalah karena kita sudah memulainya, mengapa kita tidak memanfaatkan momen ini untuk mengakhirinya sepenuhnya untuk selamanya. Agar kami tidak harus selalu waspada terhadap rencana jahatmu terhadapku, dan terhadap rencana jahatku terhadapmu sepanjang waktu di masa mendatang. Betapa melelahkannya itu. Sang leluhur iblis mendesah. Hanya dengan menyelesaikan dendam ini secara tuntas, semua orang dapat benar-benar bekerja sama untuk menghadapi kerajaan ilahi. 4026. Si Gila dan Serigala Bermata Putih terdiam setelah mendengar hal itu. Meskipun mereka tidak menyukai Long Chen dan saudara perempuannya, usaha yang mereka lakukan kali ini terlihat jelas oleh semua orang. Apa yang terjadi? Bisakah Anda memberitahu kami terlebih dahulu? Qin Fei yang memandang mereka, tampaknya mereka cukup serius. Serigala Bermata Putih melirik Long Chen dan berkata, Chen kecil, apakah kamu ingin memberitahu kami sendiri atau kamu ingin kami membantumu? Tidak bisakah kau memanggilku seperti itu? Terlalu canggung untuk mendengarnya. Long Chen tersenyum pahit, meletakkan cangkir tehnya dan mendesah, aku benar-benar meremehkan Mu Tianyang dan Mu Qing. Kupikir mereka akan tergoda, tetapi aku tidak menyangka mereka akan memberitahu kalian dalam sekejap mata. Kau tidak meremehkan mereka, mereka memang tergoda. Mu Qing bahkan ingin bersekongkol melawan Dong Seng Yang. Orang gila itu mendengus dingin. Lalu, bagaimana kalian mengetahuinya? Long Chen menatap mereka dengan curiga. Leluhur iblis. Setelah bertemu denganmu, Mu Tianyang dan Mu Qing Qing kembali. Leluhur iblis sudah menemukan sesuatu yang salah. Orang gila itu menjelaskan situasinya secara singkat agar Qin Fei Yang mendengarnya. Jadi begitulah adanya. Long Chen menganggup dan menatap leluhur iblis dengan kagum, tidak heran kaulah yang pernah memaksa Qin Fei Yang ke dalam situasi putus asa. Apa yang terjadi di masa lalu adalah dosa. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya. Setiap kali dia memikirkan dosa-dosa yang telah dia lakukan didakin, dia tidak dapat menahan rasa bersalahnya. Itulah sebabnya dia berusaha keras untuk menyelesaikan dendam di antara mereka. Karena dia paling mengenal kebencian semacam ini. Jika dia tidak menyelesaikan dendam di antara mereka sekarang, kebencian ini hanya akan tumbuh lebih dalam di masa depan. Bahkan mungkin berkembang menjadi situasi saat ini antara batas awan langit dan kerajaan ilahi. Pada saat itu, batas awan langit akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Qin Fei Yang akhirnya mengerti bahwa Long Chen sedang bersiap menghadapi hari hujan. Gerakan ini sungguh cerdik. Mu Qing dan Mu Tianyang keduanya memiliki jiwa berjuang yang terkuat. Begitu dia meyakinkan mereka berdua untuk bekerja sama dengan Long Chen, dia benar-benar bisa memberikan pukulan mematikan kepada mereka dari belakang. Qin Fei Yang bertanya, di mana Mu Qing dan yang lainnya sekarang? Di dalam menara setan darah. Kata orang gila. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, panggil mereka. Orang gila itu melambaikan tangannya dan tiga sosok muncul. Mereka adalah Mu Qing, Mu Tianyang, dan Dong Zeng Yang. Saudara Qin, selamat. Dong Zeng Yang menangkupkan kedua tangannya dan berkata, kesenjangan antara kita makin lama makin besar. Mu Tianyang juga menggelengkan kepala dan mendesah. Qin Fei Yang tertawa tanpa sadar dan berkata, hal yang sama akan terjadi setelah jiwa pejuang kalian berevolusi. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Keduanya mendesah dan duduk di kursi kosong di sebelahnya. Namun, Mu Qing berdiri di samping dengan ekspresi sangat panik. Qin Fei Yang melirik Mu Qing dan menoleh ke arah si gila. Dia bertanya dengan curiga, di mana Pak Tua Pei dan yang lainnya. Mereka telah berada di medan perang. Untuk saat ini, mereka seharusnya sudah meninggalkan tanah para dewa terkubur. Mereka mungkin berada di Istana Iblis di Benua Timur karena kita telah berkultivasi dalam pengasingan di Istana Iblis selama bertahun-tahun. Kata orang gila. Qin Fei Yang menganggup dan menatap Mu Qing sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar tidak merasakan bagaimana aku memperlakukanmu selama ini? Mu Qing menundukkan kepalanya dan sangat malu hingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Pintu potensi terbuka untuk Anda. Miniatur nomologi itu milikmu. Aku bahkan mengizinkanmu ikut denganku saat aku pergi ke tempat kakak untuk berkultivasi dalam pengasingan. Saya rasa saya sudah melakukannya dengan cukup baik, tetapi mengapa saya tidak bisa menggerakkan Anda? Jika aku ingat dengan benar, kita sudah saling kenal lebih lama dari Mu Tianyang dan leluhur iblis. Saat itu, ketika adikmu meninggal di tangan Su Ge Mingyang, aku merasa sedikit sedih. Lagipula, kita seumuran. Aku selalu berpikir bahwa kamu akan lebih masuk akal daripada Mu Tianyang, tetapi sekarang, tindakanmu bahkan tidak sepersepuluh dari Mu Tianyang. Setidaknya Mu Tianyang masih ingat Dong Zengyang menyelamatkan hidupnya, tetapi kamu telah sepenuhnya melupakannya. Jika Dong Zengyang tidak menyelamatkanmu saat itu, apakah kau masih hidup? Wajah Qin Feiyang dipenuhi dengan kekecewaan. Mendengar kata-kata ini, Mu Qing mengepalkan tangannya dan mengangguk. Iya, aku memang salah dalam hal ini, tetapi bukankah aku sudah bersumpah darah? Apalagi yang kau inginkan? Jika Anda melakukan kesalahan, Anda tentu harus menanggung konsekuensinya. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengundangmu untuk tinggal di Seoul Siling Valley untuk sementara waktu. Qin Feiyang tersenyum. Lembah penyegel jiwa. Mendengar nama ini saja sudah cukup membuat orang merinding. Belum lagi harus tinggal di sana selama beberapa saat. Itu benar-benar siksaan. Qin Feiyang menatap serigala bermata putih dan tersenyum. Terima kasih telah melakukan perjalanan dan membawanya ke sana. Apa susahnya? Saya senang untuk membantu. Serigala bermata putih itu memamerkan giginya dan berdiri untuk melihat Mu Qing. Ayo pergi. Aku akan membawamu menikmati hidup. Qin Feiyang. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Bahkan Dong Zhengyang sendiri telah memilih untuk memaafkanku. Apa hakmu untuk mempertahankannya? Mu Qing buru-buru berlari ke belakang mutianyang untuk mencari perlindungan dan berteriak. Karena aku memiliki hati nurani yang lebih baik daripada kamu. Saya selalu percaya pada satu kebenaran. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus membayar harganya. Lagi pula, dengan melakukan ini, kamu tidak hanya menyinggung Dong Zhengyang, tetapi juga kepercayaan kami padamu. Tatapan mata Qin Feiyang dingin. Ia menatap Serigala bermata putih dan berkata, Jika dia tidak mau bekerja sama, kau tahu apa yang harus dilakukan. Serigala bermata putih tertawa lagi dan lagi. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakannya? Qin Feiyang menatap Mu Qing lagi dan berkata sambil tersenyum tipis, Jangan khawatir, kamu akan pergi ke sana untuk merenungkan kesalahanmu. Itu tidak akan menyiksamu terlalu lama. Setelah tiga tahun, kamu bisa keluar dari lembah penyegel jiwa. Setelah mengatakan itu, Qin Feiyang melambaikan tangannya. Serigala bermata putih mengangkat Mu Qing dan bergegas menuju lembah penyegel jiwa. Tidak. Leluhur, selamatkan aku. Aku tidak ingin pergi ke lembah penyegel jiwa. Mu Qing meratap. Qin Feiyang. Mu Tianyang memandang Qin Feiyang dengan cemas. Aku melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Jika kamu terus bersikap lunak padanya, cepat atau lambat, dia akan mendapat masalah besar. Saat itu, saya khawatir kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Orang lain akan membunuhnya. Qin Feiyang menatap Mu Tianyang dan berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Ini seperti mendidik anak. Jika Anda tidak sanggup menghukumnya sekarang, masyarakat akan membantu Anda mendidiknya di masa mendatang. Ketika saatnya tiba, pukulan yang akan ia hadapi tidak akan sesederhana itu. Si gila menyeringai. Mendesah. Mu Tianyang menghela nafas dan terdiam. Tiga tahun itu sangat cepat. Di dunia luar, itu hanya sekejap mata. Leluhur iblis tersenyum pada Mu Tianyang, lalu menatap Qin Feiyang dan Long Chen, dan berkata, Sekarang, mari kita selesaikan masalah kalian. Long Chen meminum tehnya dan tetap diam. Qin Feiyang juga mengambil cangkir tehnya. Sambil minum, dia tersenyum dan berkata, Saudara Long, apakah Anda ingin saya menyampaikan pendapat saya terlebih dahulu? Lagi pula, kali ini aku yang salah. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kalau dipikir-pikir sekarang, perilakunya kali ini memang agak bodoh. Namun, dia benar-benar tidak menyangka akan ditemukan oleh leluhur iblis. Tampaknya leluhur iblis adalah orang yang harus paling ia lawan. Akan tetapi, hampir mustahil untuk bertarung demi leluhur iblis. Karena setelah pertempuran itu, leluhur iblis sudah bertobat. Pendeknya, leluhur iblis yang dulunya kejam telah menghilang. Leluhur iblis yang duduk di hadapan mereka sekarang dipenuhi dengan keadilan dan kebajikan. Dia tidak akan pernah tunduk kepada siapapun demi warisan yang paling mendalam. Karena kamu sudah bilang begitu, maka aku akan bicara tentang isi hatiku terlebih dahulu. Qin Fei Yang menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, dulu aku tidak punya kesan yang baik terhadap ibumu dan saudara perempuanmu, tapi padamu, Long Chen, aku hanya punya kekaguman dan penghargaan. Jangan lupa. Aku, orang yang kau benci, mempertaruhkan nyawaku untuk melindungimu kali ini. Long Qin mendengus dingin. Aku tahu. Itulah sebabnya aku mengatakannya di masa lalu. Saat ini, aku memiliki rasa syukur dan penghargaan padamu di hatiku. Qin Fei Yang tersenyum. Aku tidak butuh penghargaanmu. Long Qin tampak meremehkan. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya, menatap Long Chen dan melanjutkan, mari kita bicarakan tentang dendam di antara kita. Saat itu, ibu mula yang menyerang leluhurku terlebih dahulu. Dia ingin merebut kekuatan garis keturunan leluhurku dan membiarkanmu menyatu dengannya. Kemudian, dia menyerangku untuk tujuan yang sama. Aku tahu itu. Sebenarnya, saya tidak membutuhkannya sama sekali. Long Chen mengangguk. Kamu sebenarnya tidak membutuhkannya, tapi ibumu tidak menganggapnya begitu. Inilah yang menjadi sumbu pemisah antara kita. Sebenarnya, baik aku maupun leluhurku, kami hanya berharap dunia ini damai dan semua hal dapat hidup berdampingan. Oleh karena itu, leluhurku mendirikan istana pembahas minaga untuk melawan kalian, para naga. Kemudian, berkat partisipasi saya dan kakak senior Feng Zi, serta dukungan dari miliaran makhluk di dunia kuno, kami memenangkan perang. Pada saat yang sama, selain kamu dan ibumu, para naga semuanya musnah. Sejujurnya, ketika perang berakhir saat itu, aku sudah melepaskan kebencian di hatiku. Qin Fei yang tersenyum tipis. Apakah kamu yakin sudah melepaskannya? Long Qin mengerutkan kening. Qin Fei yang sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, tentu saja, masalah antara aku dan ayahmu pasti tidak akan berakhir seperti ini, tetapi ini adalah dendam antara aku dan dia. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi kami adalah anak-anaknya. Kata Long Qin. Aku tahu. Tapi bukankah ada pepatah yang berbunyi seperti ini? Setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap utang ada debiturnya. Qin Fei yang tersenyum. Long Qin mendengus dingin dan berkata, jangan terlihat begitu murah hati. Kau bisa melepaskannya, tapi kami tidak bisa. Bagaimanapun, ini adalah kebencian untuk memusnahkan klan kami. Tetapi pernahkah kau pikirkan berapa banyak makhluk hidup tak berdosa yang dibantai oleh klan naga milikmu saat kau memerintah dunia kuno? Contohnya, teratai api. Saat itu, dia mati di tangan naga leluhurmu. Jika aku tidak bertemu dengannya, aku khawatir dia masih akan mengembara di tanah orang mati. Qin Fei yang menghela nafas. Teratai api juga mengepalkan tangannya, tetapi dia segera mengendurkannya. Karena pada hari pemusnahan para naga, dia telah melepaskan kebencian di hatinya. Long Qin terdiam. Mengenai datang ke alam awan langit. Pedang Dewa Naga dan Pedang Es Suci menyerangku. Semua ini atas perintah ayahmu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja, mungkin ada hubungannya dengan ibumu. Tapi sekarang, itu tidak penting lagi. Lagipula, kau telah berkorban begitu banyak untuk alam awan langit, dan bahkan mempertaruhkan nyawamu untuk melindungiku. Bahkan jika aku ingin membunuhnya, aku harus mempertimbangkan wajahmu, kan? Adapun naga dari alam awan langit. Dulu, aku pernah berkata, entah itu klan naga, klan Feng, atau klan Kirin. Begitu Longzun dan dua orang lainnya meninggal, dendam masa lalu akan terhapus. Jadi sekarang, kecuali naga es dan binatang kecil, aku tidak punya kebencian pada siapapun. Itulah yang kupikirkan dalam hatiku. Pikiran yang paling benar. Qin Fei Yang tersenyum. 4027. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang dengan tenang meminum tehnya. Semua orang menatap wajah Qin Fei Yang, wajahnya sangat tulus, tanpa jejak kebohongan. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Para naga di dunia kuno telah membayar harga atas dosa-dosa mereka. Memang tidak ada alasan untuk membenci mereka. Lebih-lebih lagi, kontribusi Longchen terhadap alam awan langit sudah cukup untuk menebus semuanya. Leluhur iblis tersenyum dan berkata, Qin Fei Yang sudah mengatakan pikirannya. Longchen, kamu juga harus mengungkapkan posisimu. Siklus sebab akibat semuanya adalah pembalasan. Segala sesuatu di dunia kuno disebabkan oleh kebrutalan para naga. Makhluk-makhluk di dunia kuno tidak bisa menoleransi kita, para naga. Wajar saja jika mereka bangkit dan melawan. Menurutku, naga di dunia kuno akan punah. Ini semua salah kita. Jadi, mengenai masalah ini, saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Saya yakin kalian semua dapat melihat ini, tetapi, berbicara tentang ini. Longchen tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Longkin. Dalam pikirannya, sosok Longzun muncul. Saya bisa mengerti. Anda juga tidak punya pilihan. Tetapi untuk ibumu dan adikmu, masalah ini hanya bisa dijelaskan olehmu. Tidak ada gunanya bagi kami untuk mengatakan lebih banyak. Sebaliknya, itu akan membuat mereka jijik dan membuat situasi semakin kacau. Kata leluhur iblis. Terima kasih. Longchen tersenyum penuh terima kasih. Namun, hari ini kita duduk untuk membicarakan hal-hal ini. Bukan untuk melihat sikap ibu dan saudara perempuan kalian, tetapi terutama untuk melihat sikap kalian sendiri. Bagaimana sikapmu? Sekarang semua orang sudah menjadi kawan yang telah melalui hidup dan mati bersama, sebaiknya kemengatakannya secara langsung. Leluhur iblis tersenyum. Sikap saya. Tentu saja yang terbaik adalah jika kita bisa hidup damai. Sebenarnya, ketika kita berada di dunia kuno, aku ingin berteman dengan Kinfei yang, si gila, dan serigala bermata putih. Karena saya merasa bertarung dengan mereka sangatlah bisa diandalkan. Namun, yang paling saya kagumi dari mereka adalah rasa persaudaraan mereka, tidak pernah meninggalkan teman-teman mereka, dan peduli terhadap rakyat jelata. Long Chen tersenyum sedikit. Bukankah ini sama seperti apa yang kita pikirkan? Jika saja sudut pandang kita tidak berbeda, kita pasti sudah menjadi sahabat di dunia kuno. Kakak senior, menurutmu tidak begitu. Kinfei yang menatap si gila dan tersenyum. Ya. Lunatik menjawab dengan lemah. Dia memang sudah melupakan dendam sebelumnya, tapi kali ini, Long Chen berkomplot melawan mereka di belakang mereka, sehingga sulit baginya untuk melupakannya. Tidak ada yang perlu diperhitungkan. Meskipun dia merencanakan sesuatu yang jahat terhadap kita di belakang kita, dia juga mempertaruhkan nyawanya untuk membantu kita. Anggap saja impas. Kinfei yang. Orang gila itu mengerutkan kening dan tiba-tiba menatap leluhur iblis sambil berkata dengan tidak senang, kamu benar-benar orang baik sekarang. Jika kamu berada di kin besar, apakah kamu akan seperti ini dan memiliki konflik seperti itu dengan kin tua? Batuk-batuk. Semuanya sudah berlalu. Bisakah kita tidak membicarakannya? Baiklah. Orang gila itu mendesah tak berdaya dan menatap Long Chen. Belum lama ini, aku melihatmu dan adikmu bertarung berdampingan dengan kami, dan itu benar-benar menyentuh hatiku. Selama kamu tidak merencanakan sesuatu yang buruk terhadap kami di masa depan, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa di masa lalu. Saya tidak setuju. Long Kin segera berteriak. Saya pun tidak setuju. Suara lain terdengar. Itu adalah Li Feng. Pada saat ini, Li Feng menatap Long Chen dan saudara perempuannya, matanya yang berwarna merah darah dipenuhi dengan niat membunuh. Leluhur gila tercengang dan menepuk kepalanya dengan keras. Dia sebenarnya telah mengabaikan Li Feng, faktor penting. Kinfei yang, lunatic, dan Long Chen semuanya mudah diajak bicara. Bagaimanapun, mereka selalu mengagumi satu sama lain. Namun, Li Feng membenci klan naga sampai ke tulang. Lebih-lebih lagi. Karena kebencian itulah dia bisa berjalan sampai ke tempatnya saat ini. Li Feng telah melahap makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Kenapa dia melakukan ini? Itu tidak lain hanyalah keinginan untuk membalas dendam terhadap penduduk desa. Demi membalas dendam, dia bekerja keras menjadi lebih kuat dan tidak bermoral. Sekarang, dia akhirnya tumbuh dewasa. Namun sebelum ia sempat membalas dendam, tiba-tiba, semua orang ingin melupakan dendam masa lalu. Ia jelas tidak bisa menerimanya. Meskipun kita bisa membiarkannya begitu saja, anak ini tidak bisa. Kita juga harus mengerti. Bagaimanapun, kita telah menyaksikan kehancuran desa Cloud Mountain dengan mata kepala kita sendiri. Kematian tragis penduduk desa merupakan pukulan yang terlalu berat baginya. Si gila mendesah diam-diam. Iya. Kinfei yang mengangguk. Kau benar-benar ingin aku melepaskannya? Tentu. Biarkan Longsun pergi ke dunia kuno, berlutut di pintu masuk desa, bersujud dan bertobat. Kata Li Feng. Apakah tamu? Longkin berbalik menatap Li Feng, matanya berkilat dingin. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Inilah dosa yang dilakukan oleh naga. Li Feng berkata dengan marah. Lalu apakah ibuku yang membunuh orang-orang di desamu? Kinfei yang pernah berkata bahwa setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya dan setiap utang pasti ada debiturnya. Jika kau ingin membalas dendam, carilah orang-orang yang membantai desamu. Jangan seperti anjing gila yang menggigit orang di mana-mana. Longkin mendengus dingin. Kiner. Longchen menegur. Mengapa kamu menegurku? Jelas dialah yang ingin melimpahkan kejahatan tak berdasar ini kepada ibu saya. Longkin berkata dengan marah. Meskipun desa itu tidak dibantai oleh Longsun, kalian para naga yang membantai desa itu. Sebagai penguasa para naga, apakah ibumu tidak punya tanggung jawab? Li Feng meraung, matanya merah. Aura pembunuh di sekujur tubuhnya membubung bagai api berwarna darah. Menurut apa yang kamu katakan, jika kamu tidak sengaja jatuh, tidakkah kamu akan menyalahkan dewa pencipta? Karena Tuhan penciptalah yang menciptakan dunia ini. Keduanya saling balas dendam. Apa yang kalian perdebatkan? Jika kamu tidak setuju, pergilah dan bertarung. Siapapun yang menang, dialah yang berhak mengambil keputusan akhir. Si gila menatap mereka berdua dengan tidak sabar. Bagus. Li Feng berdiri dan menatap Longkin. Jika kamu bisa mengalahkanku, kita akan menghapus hutang ini. Tentu. Jika kau dapat mengalahkanku, aku akan berlutut dan meminta maaf kepadamu di depan semua orang atas nama ibuku. Longkin juga berdiri sambil berdesir dan menatap Li Feng. Itu kesepakatan. Li Feng bertanya. Itu kesepakatan. Kata Longkin. Li Feng menarik nafas dalam-dalam, menoleh dan menatap Qin Fei Yang, lalu berkata, kakak Qin, aku tidak ingin mempersulitmu, jadi aku ingin menggunakan metodeku sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Aku mohon dukunganmu. Qin Fei Yang memandang Li Feng, menatap Longchen dan bertanya, bagaimana menurutmu? Tentu. Longchen mengangguk. Karena dia ingin menyelesaikannya, maka sebaiknya dia menyelesaikannya tuntas. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berlarut-larut dan menimbulkan lebih banyak masalah. Jika memang begitu. Qin Fei Yang menatap Longkin dan Li Feng, menarik nafas dalam-dalam, lalu berdiri dan berkata, kalau begitu aku akan memenuhi keinginan kalian, tapi kalian bukan anak-anak lagi, jadi kalian harus menepati janji kalian. Selesai. Dia menoleh ke arah Li Zhongsheng dan dua orang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, kalian pergilah memulihkan diri dulu. Baiklah. Mereka bertiga mengangguk. Langsung. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, kecuali Li Zhongsheng dan dua orang lainnya, semua orang yang hadir segera muncul di luar. Di luar. Fluktuasi dari pertempuran sebelumnya belum hilang. Belum lagi dalam jangka waktu sesingkat itu, mau seratus atau delapan puluh tahun pun, tanah ini tidak akan mampu memulihkan vitalitasnya. Karena kerusakannya terlalu serius. Kecuali jika ada cukup energi kehidupan. Longkin melangkah maju dan mendarat ribuan mil jauhnya. Dia menoleh untuk melihat Li Feng dan berkata, pertempuran ini, terlepas dari hidup dan mati. Kabar angin. Li Feng tersenyum dan ikut melangkah maju, mendarat di depan Longkin dan berkata, bertarung sampai mati. Takut padamu. Longkin tertawa dingin. Arti utama dari tiga hukum terkuat langsung diaktifkan, dan aura kehancuran melonjak ke segala arah seperti air pasang. Pada saat yang sama, Li Feng juga mulai menggunakan tubuh boneka aslinya. Tiga tubuh boneka nyata itu bagaikan tiga dewa kematian yang kejam. Ledakan. Makna utama hukum ruang waktu diaktifkan, dan empat galaksi jatuh dari langit, memancarkan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kau menggunakan kartu trufmu. Leluhur iblis mengerutkan kening. Kalau tidak, apakah menurutmu ini permainan, lelucon? Orang gila itu mencibir. Dia memiliki keyakinan penuh pada Li Feng. Meskipun Li Feng hanya menguasai satu makna tertinggi dari hukum terkuat, dan Longkin menguasai tiga, Li Feng memiliki tubuh nyata boneka. Tiga tubuh boneka nyata, ditambah dirinya sendiri, berarti Longkin sekarang menghadapi empat Li Feng. Tiga makna terdalam dari hukum yang terkuat tidaklah cukup. Ledakan. Benar saja, disertai suara keras, tiga makna utama hukum terkuat Longkin dihancurkan tanpa ampun di tempat. Engah. Setegup darah muncrat keluar, dan wajahnya sedikit pucat. Tampaknya Li Feng berada di atas angin, tetapi Qin Fei yang secara tidak sengaja menemukan bahwa wajah Longchen saat ini tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran terhadap Longkin. Mungkinkah itu? Trik apa lagi yang Longkin miliki? Jika memang begitu, cara ini pasti bisa mengancam Li Feng, kalau tidak Longchen tidak akan begitu tenang. Namun, karena Longkin masih punya trik, mengapa dia tidak melihatnya menggunakannya saat menghadapi Dewa Surgawi Ji dan Raja. Di medan perang, kau berani bersaing denganku dengan sedikit kekuatanmu itu. Ekspresi Li Feng sangat ganas, dan makna pamungkas yang tersisa dari hukum ruang waktu membanjiri langit, menyerang Longkin dengan gila. Dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Matanya penuh dengan niat membunuh. Siapa yang kamu pandang rendah? Longkin tertawa marah. Gelombang kekuatan ruang waktu bergulir. Sungai bintang turun dari langit, menghantam sungai bintang yang dipanggil Li Feng. Dua makna mendalam tertinggi hancur sebagai tanggapan. Li Feng juga terpaksa mundur, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Ini. Orang gila itu tertegun. Jika dia ingat dengan benar, hukum terkuat yang dikuasai Longkin tampaknya adalah susunan waktu, hukum kematian, dan hukum karma. Bagaimana mungkin ada makna utama lain dari hukum ruang waktu? Yang terpenting, dia belum pernah melihat Longkin membukanya sebelumnya. Seperti yang diharapkan. Qin Fei yang bergumam dan menoleh ke Longchen. Sepertinya adikmu telah mengintegrasikan makna utama lainnya dalam beberapa tahun ini. Longchen tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mendengar ini, leluhur iblis dan yang lainnya saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Memang berbeda rasanya jika memiliki seorang ayah yang berkuasa. Warisan mudah diperoleh. Jika bukan karena naga es, Longkin mungkin tidak akan mampu memahami kedalaman tertinggi dari sebuah hukum biasa, apalagi empat kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Apa kata pepatah itu lagi? Memang benar bahwa perbandingan itu menjijikan. Zuo Xiaosian bingung. Jika dia telah mengintegrasikan makna tertinggi lainnya, mengapa dia tidak mengaktifkannya saat menghadapi Dewa Langit Ji dan Raja? Gadis bodoh. Orang gila itu meraih tangan Zuo Xiaosian dan menjelaskan, seberapa kuatkah Dewa Surgawi Ji dan Raja. Bahkan jika dia mengaktifkan makna utama hukum ruang waktu, apa gunanya? Itu benar. Bahkan jika dia telah menguasai enam makna utama dari hukum terkuat dan mengintegrasikannya dengan kehendak langit, dia tidak dapat mengalahkan Dewa Langit Ji dan Raja, apalagi empat makna utama dari hukum terkuat. Bagaimanapun, keduanya memiliki tiga ribu inkarnasi. Long Chen menganggup dan mendesah. Memikirkan tiga ribu inkarnasi, dia tidak bisa tidak merasa lelah. Empat ribu dua puluh delapan. Di medan perang. Li Feng menstabilkan tubuhnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Long Qin, aku benar-benar tidak menyangka kamu menyembunyikan makna yang paling dalam. Masih banyak hal yang tidak kamu duga. Long Qin mencibir. Makna hakiki dari empat hukum terkuat muncul begitu saja. Jadi bagaimana jika Anda memiliki makna yang lebih hakiki? Apakah ini sesuatu yang Anda pahami sendiri? Bukankah semua ini karena ayahmu? Kalau tidak, apa yang kau lakukan? Wajah Li Feng penuh dengan ejekan. Jadi kenapa kalau memang begitu? Setidaknya aku punya ayah yang bisa kuandalkan, tapi apakah kamu punya? Long Qin membalas. Kalimat ini tentu saja menyulut amarah di hati Li Feng. Dengan aura mengerikan, dia menyerbu ke depan. Aku sudah menyentuh bagian tubuhmu yang sakit, kan? Yatim piatu. Long Qin mencibir. Wanita sialan, aku akan membunuhmu. Li Feng meraung. Siapa yang mengajarimu menjadi begitu sombong saat kau masih yatim piatu? Long Qin tidak takut sama sekali. Ledakan. Keduanya bentrok. Fluktuasi yang mengerikan menyebar ke segala arah. Ini buruk. Qin Fei yang berbisik. Ada apa? Orang gila itu menatapnya dengan bingung. Bahkan jika Long Qin memahami makna utama dari empat hukum terkuat, dia seharusnya tidak menjadi lawan Li Feng. Bagaimanapun, Li Feng masih memiliki makna utama dari hukum pembantaian. Tidakkah kau lihat bahwa Long Qin sengaja memprovokasi dia? Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Maksudmu, Long Qin juga tahu bahwa Li Feng memiliki makna terdalam dari hukum pembantaian, jadi dia menggunakan metode ini untuk membuat Li Feng marah dan membuatnya kehilangan akal sehatnya. Orang gila itu kebingungan. Ya. Begitu Li Feng kehilangan akal sehatnya, aku khawatir dia akan lupa tentang fakta bahwa dia memahami makna utama dari hukum pembantaian. Dalam menghadapi pertempuran seperti itu, Long Qin masih bisa tetap tenang dan menargetkan kelemahan Li Feng. Kita benar-benar tidak bisa meremehkannya. Qin Fei yang bergumam. Lalu, apakah kita perlu mengingatkan Li Feng? Orang gila bertanya. Ini pertarungan mereka. Sebaiknya kita tidak ikut campur. Lagi pula, bagi Li Feng, ini juga merupakan suatu penempaan yang langka. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan kemudian diam-diam memperhatikan medan perang. Pertempuran telah mencapai klimaksnya. Long Qin terus-menerus memprovokasi Li Feng dengan kata-kata. Li Feng benar-benar kehilangan akal sehatnya dan belum mengaktifkan makna utama dari hukum pembantaian. Pikirkanlah tentang hal ini. Apa jadinya jika orang yang sudah kehilangan akal sehatnya berkelahi dengan orang yang tetap tenang dan kalem? Tidak ada ketegangan. Mereka yang kehilangan rasionalitasnya lambat laun akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Seperti ini. Li Feng perlahan-lahan ditekan oleh Long Qin. Bahkan dengan bantuan tiga boneka tubuh sejati, itu tidak berguna. Luka terus muncul di tubuhnya, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Wah! Setelah beberapa ratus putaran, Long Qin memanfaatkan kesempatan itu dan menamparkan dada Li Feng dengan telapak tangannya. Li Feng langsung memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya terbang keluar seperti meteor, mewarnai langit menjadi merah karena darahnya. Saya tidak bisa mengalahkannya. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya aku lupa sesuatu. Tapi apa sebenarnya itu? Tenanglah, kamu harus tenang. Qin Dage telah mengajariku lebih dari sekali bahwa semakin kuat musuh, semakin penting untuk tetap tenang. Li Feng bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Ledakan. Pada saat yang sama, Long Qin tidak memberi Li Feng kesempatan sedikitpun untuk melakukan serangan balik. Empat misteri pamungkas diaktifkan, melepaskan kekuatan ilahi yang mengerikan, dan menyerang Li Feng dengan kecepatan kilat. Itu benar. Saya masih memiliki misteri utama dari hukum pembantaian. Saat krisis kematian menyelimutinya, Li Feng tiba-tiba gemetar dan akhirnya teringat pada hukum pembantaian. Pergilah ke neraka. Langsung. Dia meraung, dan dua misteri utama hukum ruang dan waktu serta hukum pembantaian langsung muncul. Pada saat yang sama, tiga boneka tubuh sejati juga telah mengaktifkan dua misteri pamungkas. Secara total, ada delapan misteri pamungkas. Gemuruh. Aura delapan misteri pamungkas melonjak, menghancurkan segalanya di segala arah. Disertai ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi, empat misteri pamungkas hukum pamungkas Long Qin dan empat misteri pamungkas hukum pamungkas Li Feng hancur dalam kehampaan. Segera setelah. Li Feng dan empat misteri utama hukum pembantaian milik boneka tubuh sejati berubah menjadi pedang darah, menggulung gelombang darah mengerikan, dan dengan gila-gilaan menyerang ke arah Long Qin. Saya tidak menyangka bahwa saya akan bisa bangun pada saat kritis ini. Long Qin sangat marah. Aura penguasa yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Pedang Malaikat. Pupil mata Qin Fei yang mengecil. Meskipun pedang malaikat telah hancur dalam tabrakan dengan Dewa Langit Ji dan Raja, itu masih merupakan senjata penguasa tingkat menengah. Bahkan jika rusak parah, itu masih bisa melepaskan kekuatan ilahi yang merusak. Saudara Long Qin, ini tidak adil. Zuo Xiaosian menatap Long Qin dan berkata. Untuk ini, Long Qin hanya tersenyum. Kamu benar-benar idiot. Frenzi menatap Zuo Xiaosian tanpa daya. Gadis kecil ini benar-benar terlalu naif. Dia benar-benar berani membiarkannya pergi sendirian di masa depan. Kalau tidak, jika dia dijual, dia harus membantu menghitung uangnya. Pertempuran macam apa ini? Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Itu bukan perdebatan, juga bukan candaan. Segala sesuatu tergantung pada kemampuan seseorang. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya adil atau tidak adil. Yang ada hanyalah kemenangan dan kekalahan. Dentang. Pedang Dewa Surgawi menyerang. Meskipun terluka parah, kekuatan ilahinya masih sulit dihalangi. Kedalaman tertinggi dari empat hukum biasa itu musnah dalam sekejap. Mengikuti ketajaman yang mengerikan itu, mereka menyerbu ke arah Li Feng dengan cara yang luar biasa. Ekspresi Li Feng berubah drastis dan dia dengan cepat menghindar. Namun, pedang malaikat bukanlah senjata biasa. Itu adalah senjata penguasa dan memiliki kesadarannya sendiri. Melihat Li Feng menghindar, makhluk itu tidak mengejarnya. Sebaliknya, makhluk itu langsung menebas ketiga boneka itu. Ketiga boneka itu pun musnah. Pada saat ini, pedang malaikat menyerang Li Feng. Longkin juga menyerang dengan ganas. Li Feng tidak menyerah. Dua ahli tingkat tinggi muncul dan menyerang pedang malaikat. Dengan suara ledakan keras, pedang malaikat itu terpental dan cahayanya meredup. Jelas sekali. Pedang malaikat saat ini hanya dapat mengeluarkan kekuatan satu hukum utama. Dengan kata lain, kekuatannya saat ini hampir sama dengan senjata Soverein tingkat rendah. Dapat dilihat seberapa serius kerusakannya saat bertarung dengan Heavenly Lord Ji dan Monarch. Namun, meskipun pedang dewa surgawi terpental, Longkin juga bersama Tuan Muda. Hukum waktu yang paling mendalam berubah menjadi pedang panjang yang tembus cahaya dan meletakkannya di leher Li Feng. Ada bekas darah di hidungnya dan aliran darah mengalir ke bawah. Kamu kalah. Kata Longkin. Li Feng mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi dengan kengganan. Jangan tak yakin. Ini bukan pertarungan atau permainan. Aku punya senjata Soverein. Ini adalah kemampuan dan keahlianku. Kau tidak memilikinya. Itu masalahmu, jadi jangan membuatku memandang rendah dirimu. Longkin melambaikan tangannya dan pedang dewa waktu pun menghilang. Pedang malaikat juga berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam tubuhnya. Li Feng menundukkan kepalanya dan matanya terus bergetar. Tetesan air mata pun jatuh. Itu adalah air mata ketidaksediaan. Setelah berkultivasi begitu keras selama bertahun-tahun, dia benar-benar kalah dari Longkin. Apakah perseteruan berdarah di desa benar-benar berakhir? Bisakah semua orang beristirahat dengan tenang? Ah! Aku benar-benar sampah. Li Feng meraung ke langit, air mata mengaburkan pandangannya. Ini tidak bagus. Dia telah dipukul. Bisik si gila. Dia memikul terlalu banyak beban. Bahkan jika dia memenangkan pertempuran melawan Longkin, mustahil baginya untuk benar-benar melepaskannya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bagaimana dia bisa menghiburnya? Tapi tiba-tiba, Longchen melangkah maju dan mendarat di depan Li Feng. Hah! Semua orang memandang Longchen dengan curiga. Jika kamu ingin tertawa, tertawalah. Li Feng melirik Longchen dan berbalik untuk pergi. Jantung Longchen bergetar. Dari mata Li Feng, tidak ada warna. Seolah-olah dia adalah mayat hidup. Tampaknya pukulan kali ini benar-benar tidak kecil. Aku di sini bukan untuk menertawakanmu. Longchen menatap punggung Li Feng dan berkata. Setelah mengatakan itu, di bawah tatapan kaget semua orang, dia berlutut di kehampaan. Saudara laki-laki. Longchen bergegas maju, menarik Longchen, dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kau berlutut padanya? Kau berlutut padaku. Ketika Li Feng mendengar ini, dia tiba-tiba gemetar dan menoleh untuk melihat Longchen. Dia masih berlutut di kehampaan, dan berkata dengan marah, apakah kamu mempermalukanku? Aku telah dikalahkan oleh adikmu, dan kau masih berlutut padaku. Aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Aku tidak berlutut di hadapanmu, aku berlutut di hadapan jiwa mereka yang meninggal secara tragis di desa Yunsan. Desa Yunsan dibantai oleh klan naga. Sebagai pangeran naga, saya juga memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dilakan. Saya minta maaf atas nama mereka. Setelah mengatakan itu, Longchen membungkuk. Li Feng menundukkan kepalanya dan menatap Longchen, tangannya terkepal erat. Pada saat ini, hatinya teramat rumit. Sambil menyalahkan Longzun, dia juga menyalahkan Longchen dan Longkin. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Longchen benar-benar akan berlutut di kehampaan dan memohon pengampunan pada saat ini. Seseorang harus tahu. Dia dikalahkan oleh Longkin. Tetapi Longchen tetap memilih melakukan ini. Dia terharu. Kebencian yang terpendam dalam hatinya pun mengendur. Pada saat yang sama, dia kesakitan lagi. Apakah dia benar-benar harus melepaskan kebencian ini? Tetapi, hatinya sedang kacau. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia berbalik, menatap Cakrawala, dan berkata, Aku mengagumimu, sama seperti aku mengagumi Kindage, karena kamu adalah pria yang bertanggung jawab. Namun, kebencian ini telah lama mengakar dalam hatiku. Sungguh terlalu sulit bagiku untuk melupakannya. Bangunlah, aku ingin menyendiri dan memikirkannya. Setelah mengatakan itu, Li Feng maju selangkah dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Longchen mengangkat kepalanya dan menatap punggung Li Feng. Senyum samar perlahan muncul di matanya. Karena dia bisa merasakan kebencian di hati Li Feng sedang berubah. Longkin menarik Longchen dan berkata dengan tidak puas, Aku belum pernah melihat saudara sebodoh kamu. Keberuntungan berpihak pada orang bodoh. Longchen tersenyum sedikit. Tak ada gunanya lari dari semua ini. Ia hanya bisa menghadapinya. Melihat. Ini Longchen. Demi situasi keseluruhan, dia bisa melepaskan segalanya. Kita tidak bisa tidak menghargai orang seperti itu. Leluhur iblis tertawa diam-diam. Iya. Qin Fei yang mengangguk. Bahkan lunatic pun mengagumi Longchen saat ini. Demi menghilangkan kebencian di hati Li Feng, dia sebenarnya bisa melepaskan harga diri seorang pria. Kalau itu dia, dia pasti tidak akan bisa melakukannya. Dia berharap Li Feng dapat keluar dari kebencian. Lagipula, orang mati tidak bisa dibangkitkan. Orang yang hidup harus hidup dengan baik dan tidak dikendalikan oleh kebencian. Bila seseorang selalu terikat oleh kebencian, sekalipun ia dapat hidup damai, hidupnya akan kehilangan makna, bahkan tidak akan memperoleh kebahagiaan yang paling mendasar sekalipun. 4029. Li Feng pergi. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Meskipun Qin Fei yang khawatir, dia tidak mengejarnya. Karena Longchen sudah bertindak sejauh ini, apalagi yang bisa dia katakan. Dia hanya bisa membiarkan Li Feng membuat keputusannya sendiri. Kelompok itu sedang bersiap memasuki dunia kura-kura hitam. Tapi pada saat ini, suatu sosok turun di kehampaan di depan. Qin Fei yang dan yang lainnya mendongak, dan mata mereka berbinar. Orang yang datang adalah Wu Tua dari Kerajaan Ilahi. Begitu Wu Tua tiba, dia melihat Qin Fei yang dan yang lainnya dan berkata, Qin Fei yang, ikutlah denganku. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Hem, Qin Fei yang tercengang. Longchen, Mat Man, dan yang lainnya juga bingung. Apa maksud orang ini? Orang gila itu mengerutkan kening dan berkata, dia seharusnya ada di sini untuk menyerahkan warisan terakhir, kan? Tapi kenapa dia memanggilmu sendirian? Siapa yang tahu? Qin Fei yang mengangkat bahu dan melepaskan tangan Putri Duyung. Tunggu aku di sini. Dengan itu, dia mengejar Olt Wu. Sesaat kemudian, keduanya, satu di depan dan satu di belakang, tiba di atas gunung yang hancur. Wu Tua akhirnya berhenti. Qin Fei yang berjalan mendekat dan menatap punggung Olt Wu. Wu Tua juga berbalik dan mengamati Qin Fei yang sejenak sebelum berkata, sekarang kau sungguh mengagumkan, bahkan Raja pun dikalahkan olehmu. Ada nada sarkasme dalam kata-katanya. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, jika kamu datang ke sini hanya untuk mengatakan ini, maka maafkan aku karena tidak mengantarmu. Seperti yang diharapkan, setelah memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, kamu mulai menjadi sombong. Wu Tua mencibir. Saya sombong. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Apakah orang ini datang ke sini untuk mencari masalah? Kalau dia sombong, apakah dia akan mengikuti mereka sampai ke sini? Kalau dia sombong, apakah dia akan memanggilnya, kamu? Kata, kamu, merupakan bentuk penghormatan terhadap orang tua. Bagaimana mungkin dia tidak melihat rasa hormat yang begitu kentara? Dia benar-benar bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan mata lelaki tua ini. Ini yang kamu inginkan. Pak Tua Wu melambaikan tangannya dan 15 kotak besi seukuran telapak tangan muncul di depan Qin Fei yang. Qin Fei yang melepaskan indera keilahiannya dan memindainya sebentar sebelum menyimpannya. Apakah kamu tidak akan membukanya? Wu Tua tercengang. Apakah itu perlu? Jika tidak ada yang lain, silakan kembali. Qin Fei yang menatapnya dengan jijik. Karena dia mengatakan bahwa orang tua itu tidak peduli pada siapapun, dia akan membiarkan orang tua ini merasakan apa artinya tidak peduli pada siapapun. Wu Tua meniup jenggotnya dan melotot. Apakah kamu baik-baik saja? Qin Fei yang mengangkat alisnya. Ekspresinya dipenuhi dengan ketidaksabaran. Anda. Wu Tua melotot ke arah Qin Fei yang dan berkata dengan suara yang dalam. Aku setidaknya setengah guru bagi putri kerajaan ilahi. Kau. Lalu apa? Apa hubungannya denganku? Lagi pula, setengah guru tidak berarti apa-apa. Jangan pamerkan senioritasmu di hadapanku. Mengapa? Anda tidak yakin? Tekan aku jika kau bisa. Qin Fei yang mencibir. Benar sekali, ini adalah kesombongan. Dia ingin sekali bertanya kepada lelaki tua itu apakah dia merasa baik-baik saja? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Wu Tua hendak meledak ketika dia melihat sikap arogan Qin Fei yang. Jika dia tidak tahu bahwa dia tidak bisa menang, dia akan menyerang. Cepatlah, jangan buang-buang waktuku. Desak Qin Fei yang. Kalau tidak ada hal lain, orang tua ini tidak akan memanggilnya kesini sendirian. Aku akan menanggungnya. Wu Tua menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan menenangkan amarah di hatinya. Dia menatap Qin Fei yang dan bertanya, apakah kamu punya dendam terhadap naga es dan binatang pemakan surga? Bagaimana kamu tahu? Qin Fei yang tercengang. Waktu itu, sebelum kau bertarung dengan raja, bukankah binatang pemakan surga itu mengatakan bahwa kau telah membuat perjanjian 10 ribu tahun dengannya dan mempertaruhkan nyawa beberapa benua? Bagi mu yang mempertaruhkan nyawa beberapa benua dengannya, aku khawatir ini bukan kebencian biasa. Kata Wu Tua. Maka raja dan yang lainnya mendengarnya. Qin Fei yang menganggup menyadari hal itu. Namun, mengapa orang tua ini tiba-tiba menyinggung masalah ini? Setelah merenung sejenak, Qin Fei yang menganggup dan berkata, aku memang sangat membenci mereka. Old Wu tersenyum, melihat sekeliling, dan berkata dengan suara rendah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada musuh abadi di dunia ini, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Karena kamu memiliki dendam terhadap mereka, mengapa kamu tidak bekerja sama dengan kerajaan ilahi kami? Kerja sama. Qin Fei yang tercengang. Iya. Kerja sama. Kamu seharusnya sudah merasakan kekuatan kerajaan ilahi kami sekarang. Jika kami membantu Anda, peluang Anda untuk membalas dendam dengan sukses di masa mendatang pasti akan jauh lebih tinggi. Wu Tua tersenyum. Ini. Qin Fei yang berpura-pura merenung. Bagi Anda, masalah ini hanya bisa menguntungkan. Lagipula, kau memiliki darah naga ungu emas dan merupakan keturunan dari Yang Mulia Putri. Tentu saja, kau adalah keluarga raja. Karena kalian adalah keluarga, kalian seharusnya bekerja sama untuk melawan musuh. Katakan padaku, apakah perkataan orang tua ini benar? Wu Tua menatapnya sambil tersenyum. Itu masuk akal. Qin Fei yang mengangguk. Itu benar. Kita ini keluarga, tidak perlu ribut-ribut. Naga es dan binatang pemakan surga adalah musuh terbesar kita. Kau mungkin tidak tahu seberapa kuat mereka. Sebenarnya, aku juga tidak tahu, tetapi ku dengar dari raja bahwa bahkan jika kerajaan ilahi kita dan alam awan langitmu bergabung, kita tetap tidak akan bisa mengalahkan mereka. Pikirkanlah, keberadaan yang begitu kuat, apakah itu sesuatu yang dapat kamu hadapi sendirian? Wu Tua menyerang selagi besinya panas dan terus menghasut. Berjuang sendirian memang sangat sulit. Qin Fei yang terus mengangguk. Jadi, selama kita bekerja sama, kamu tidak akan sendirian lagi. Dengan fondasi kerajaan ilahi kita, kita pasti bisa menjadi pendukungmu. Bukan berarti kamu akan langsung membalas dendam, tetapi setidaknya kamu tidak perlu bersikap rendah hati saat melihat mereka di masa depan. Wu Tua memandang Qin Fei yang sambil tersenyum. Dia tidak menyangka anak ini begitu mudah dibodohi. Haha. Namun, saat imajinasinya mulai liar, Qin Fei yang tersenyum. Dengan ekspresi jenaka, dia berkata, Menurutmu, apakah kamu bisa menjadikan kubidak caturmu dengan mengandalkan lidahmu yang fasih? Hum. Wu Tua mengerutkan kening. Bahkan penguasa kerajaan ilahimu pun ketakutan setengah mati saat melihat naga es dan binatang buas kecil. Tidakkah menurutmu konyol jika kau ingin menjadi pendukungku? Juga. Selama ini, saya tidak berjuang sendirian. Saya memiliki sekelompok teman yang dapat diandalkan di sekitar saya. Kalian bahkan tidak sepersepuluh ribu dari mereka. Tidak. Mengatakan sepersepuluh ribu itu menyanjungmu. Kamu bahkan bukan sepersepuluh ribu dari mereka. Dan keluarga yang kamu sebutkan itu bahkan lebih seperti lelucon. Jika raja benar-benar menganggapku, Qin Fei yang, sebagai keluarganya, apakah dia akan datang membunuhku saat aku mengalami kesengsaraan? Dia bahkan tidak ragu untuk melanggar sumpah darah. Bukan begitu caramu memperlakukan keluargamu. Tentu saja. Kalian adalah, keluargaku. Aku, Qin Fei yang, juga tidak layak untukmu. Adapun naga es dan binatang pemakan langit, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan mengurusnya sendiri. Jika kau berminat, kau bisa melatih Ryuko dan yang lainnya. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah kebanggaan surgawi dari kerajaan ilahi. Jika kamu kalah lagi dan lagi, kamu tidak akan kehilangan muka alam awan langit, tetapi muka kerajaan ilahimu. Qin Fei yang berkata dengan wajah mengejek. Dapat dikatakan bahwa dia tidak kenal ampun. Wu Tua mengepalkan tinjunya. Jangan menatapku seperti itu. Dan jangan perlakukan aku seperti orang bodoh. Meskipun aku tidak setua kalian, dalam hal konspirasi, aku tidak akan menganggap kalian seratus orang di mataku. Baiklah, cukup. Aku tidak akan mengantarmu. Jaga dirimu. Qin Fei yang tertawa dan berbalik tanpa menoleh ke belakang. Dia melambaikan tangannya dan melangkah pergi. Bajingan kecil. Wu Tua menatap punggung Qin Fei yang dengan wajah muram. Dia datang untuk menyampaikan warisan makna mendalam tertinggi karena kebaikan hati, tetapi dia tidak menyangka akan dipermalukan dengan kejam. Itu terlalu berlebihan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa jika dia tidak memanfaatkan senioritasnya sejak awal, apakah Qin Fei yang akan mempermalukannya seperti itu? Dia hanya mencari masalah. Siapa yang kau panggil Bajingan kecil? Tiba-tiba, sebuah suara yang dipenuhi niat membunuh terdengar. Wu Tua terkejut dan segera menoleh ke kiri. Ia melihat seorang pemuda berpakaian merah darah berdiri di atas gunung di bawah seperti seekor binatang buas. Pria muda ini adalah Li Feng. Dia hanya sedang santai mencari tempat untuk menenangkan diri. Namun, dia tidak menyangka bahwa Tuan Wu akan membawa Qin Fei yang ke sini. Jadi, dia telah mendengar percakapan mereka berdua. Apa maksudmu? Upil mata Wu Tua mengecil. Li Feng melangkah maju dan mendarat di depan Old Wu. Dia berkata dengan dingin, Jawab aku, Bajingan kecil. Old Wu mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, apakah semua junior di alam awan langit begitu lancang? Niat membunuh terpancar di mata Li Feng. Ia melangkah maju dan langsung menamparkan wajah Old Wu dengan keras. Ia berkata dengan muram, Beraninya kau memutukkin dage di belakangnya, apakah kau mencari kematian? Wu Tua tercengang. Dia benar-benar menamparnya secara langsung. Ledakan. Namun saat berikutnya, dia sangat marah. Hukum kehancuran, hukum ruang waktu, dan hukum kematian yang paling mendalam raung. Li Feng mencibir dan melangkah mundur. Tubuh asli dari ketiga boneka itu muncul. Dua ultimate profound muncul bersama dan menyerang Old Wu dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ledakan. Bersamaan dengan suara keras, tiga ultimate profound milik Old Wu hancur di tempat. Seseorang harus tahu. Bahkan Long Kin, yang telah menguasai empat hukum mendalam tertinggi dari hukum terkuat, tidak dapat mengalahkan Li Feng tanpa pedang malaikat, apalagi tiga hukum mendalam tertinggi. Itu benar-benar tak terhentikan. Ah. Bersamaan dengan teriakan tragis, Wu Tua terbang keluar dan menghantam pegunungan di bawahnya. Tubuhnya terkoyak. Terakhir kali kita bertarung di negeri para dewa terkubur, bukankah kau punya tander battle armor dan tander battle axe? Mengapa kamu tidak menunjukkannya pada mereka? Li Feng melangkah maju dan menginjak dada Wu Tua. Wajahnya penuh dengan niat membunuh. Wu Tua meledak marah. Dia tidak hanya dipermalukan, dia juga dipukuli. Jika dia benar-benar memiliki tander battle armor dan tander battle axe, dia pasti sudah mengeluarkannya saat Qin Fei yang mempermalukannya. Apakah giliranmu untuk bersikap sombong di sini? Sebenarnya, tander battle armor dan tander battle axe bukanlah senjata ilahi berdaulat miliknya. Senjata ilahi berdaulat di atas tingkat menengah pada dasarnya berada di bawah kendali pribadi raja. Jika orang lain menginginkannya, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari raja. Dan kali ini, dia datang untuk menyampaikan warisan mendalam tertinggi. Dia tidak ingin bermusuhan dengan Qin Fei yang dan yang lainnya, jadi dia tidak membawa senjata ilahi berdaulat. Namun dia tidak menyangka akan bertemu Li Feng, iblis kecil ini. Li Feng mengjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum sinis, Aku ingin tahu apakah kamu telah meninggalkan jiwa ilahimu di kerajaan ilahi seperti Ryuko dan yang lainnya. Mendengar ini, kulit kepala Wu Tua menjadi mati rasa. Mata Li Feng berkilat penuh niat membunuh. Dia menginjak tanah, dan tubuh yang hancur itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut berdarah yang memenuhi kekosongan. Tetapi hal itu tidak melukai jiwa ilahi Wu Tua. Sebaiknya kau jaga mulutmu di masa depan, terutama di depan kakakak Qin. Enyahlah. Li Feng berteriak. Bagus, bagus, bagus. Kamu bagus. Tunggu saja. Wu Tua berteriak, mengambil cincin alam semesta, berbalik, dan melarikan diri dengan panik. Akhirnya melampiaskan amarahku. Li Feng menatap punggung Old Wu dan bergumam. Jika Wu Tua mendengar ini, dia pasti akan marah besar. Beraninya dia menggunakannya sebagai samsak tinju. Namun, kemudian, jejak kebingungan muncul di mata Li Feng. Jika dia melepaskan kebencian di hatinya, apa lagi yang bisa dia lakukan selanjutnya? Pada saat yang sama, Qin Fei yang berdiri di kehampaan di kejauhan. Dia sudah merasakan saat pertempuran itu pecah. Dia berhenti di sana dan menyaksikan dengan diam. Melihat Wu Tua melarikan diri dengan panik, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Sungguh orang yang tidak beruntung. Kemudian, dia merenung sejenak, lalu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sekarang, dia harus memberi Li Feng waktu untuk sendiri. Ada beberapa hal yang harus Li Feng pahami sendiri. Ketika dia benar-benar tidak dapat memahaminya, dia akan maju untuk mencerahkannya. Lagipula, dia bukan anak kecil lagi. Dia tidak bisa mengandalkannya dalam segala hal. 4030. Kembali ke langit di atas desa keluarga Shen, semua orang menatap Qin Fei yang dengan penuh harap. Kalian semua tidak sabaran. Qin Fei yang tersenyum pada kelompok itu. Omong kosong. Bagaimana mungkin kita tidak-tidak sabar dengan warisan 15 misteri utama. Orang gila itu memutar matanya dan tertawa, cepat keluarkan dan mari kita lihat. Jangan khawatir, ayo kita pergi ke dunia penyuh hitam dulu. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan melihat ke bawah ke arah desa keluarga Shen. Melihat ini. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah. Desa keluarga Shen telah berubah menjadi reruntuhan. Orang gila itu berkata, meskipun aku tidak tahu bagaimana desa keluarga Shen dapat membantumu, kamu tampaknya peduli pada mereka. Bagaimana kalau kita membantu mereka? Bagaimana? Qin Fei yang menoleh menatapnya. Orang gila itu berpikir sejenak lalu berkata, berikan mereka urat kristal, urat jiwa, susunan waktu, atau miniatur hukum. Ini semua adalah harta duniawi. Saya rasa mereka tidak akan peduli. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Generasi tua tidak peduli, tetapi generasi muda jelas membutuhkannya. Karena ada banyak urat kristal dan urat jiwa, serta susunan waktu, anak-anak muda di desa keluarga Shen dapat tumbuh dengan cepat. Pada saat itu, mereka akan dapat berjalan keluar dari gunung dan memasuki dunia yang lebih luas, menunjukkan bakat dan kemampuan mereka. Kata orang gila. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu tidak mengerti mereka. Kehidupan biasa adalah yang paling mereka inginkan. Kalau begitu aku tidak tahu harus memberikan apa pada mereka. Orang gila bertanya. Sebenarnya saya juga tidak tahu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum berkata, apa yang kupikirkan sebenarnya mirip dengan apa yang kau pikirkan. Satu-satunya perbedaan adalah aku ingin membantu kaum muda desa membuka pintu potensi. Pintu potensi. Orang gila itu terkejut. Long Chen juga menatap Qin Fei yang dengan kaget. Dia benar-benar ingin membantu kaum muda di desa keluarga Shen membuka pintu potensi. Selama bertahun-tahun, bagaimana orang-orang di desa keluarga Shen membantunya? Saya keberatan. Tiba-tiba, Putri Duyung berbicara. Hah. Qin Fei yang menoleh untuk melihat Putri Duyung. Dulu, apapun keputusannya, Putri Duyung akan selalu mendukungnya. Namun, sekarang, dia malah menentangnya. Ini adalah pertama kalinya. Alasan saya menentangnya bukan karena saya tidak sanggup berpisah dengannya. Sang Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Aku tahu. Qin Fei yang mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti istri tercintanya? Bisa dikatakan bahwa sulit untuk bertemu seseorang yang lebih baik daripada dia. Saya keberatan karena saya khawatir. Meskipun ada beberapa orang yang telah membuka pintu potensi, seperti Hezong Tian, Penatua Huo, pemimpin aliansi, dan seterusnya, berita tentang pil potensi belum bocor. Saya rasa saya tidak perlu memberitahu Anda betapa pentingnya pil potensial ini. Jika berita ini bocor, pasti akan menimbulkan kegaduhan besar. Ini sebenarnya tidak penting. Yang terpenting adalah, apa yang akan dilakukan kerajaan ilahi jika mereka menerima berita itu. Mereka pasti akan melakukan apa saja untuk menghadapi kita. Saat itu tiba, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Kata Putri Duyung dengan khawatir. Itu masuk akal. Long Chen juga menganggup dan berkata, meskipun Tetua Huo dan yang lainnya tidak sekuat kita, mereka tetap dianggap sebagai tokoh teratas di alam awan langit. Mereka memiliki kemampuan untuk menjaga rahasia ini. Namun, orang terkuat di desa keluarga Shen hanyalah seorang dewa perang. Jika kita benar-benar membantu mereka membuka pintu potensi, saya khawatir kita tidak hanya tidak akan membantu mereka, tetapi kita juga akan menyakiti mereka. Ketika Qin Fei yang mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak memikirkan hal ini. Dan kekhawatiran Putri Duyung dan Long Chen bukannya tanpa alasan. Kekuatan desa keluarga Shen terlalu lemah. Jika mereka ketahuan membuka pintu potensi, mereka pasti akan menjadi sasaran dan bahkan dibunuh. Menghargai cincin Diok menjadi suatu kejahatan. Ini sama saja dengan menyakiti mereka. Sebenarnya tidak perlu terlalu peduli. Setiap orang punya takdirnya masing-masing. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memberi mereka apa yang kami bisa, tetapi apakah mereka bisa mempertahankannya atau tidak adalah urusan mereka sendiri. Bagaimanapun, kami tidak bisa melindungi mereka selamanya. Kata orang gila. Bagaimana dengan kerajaan ilahi? Jika kerajaan ilahi mengetahui berita ini, maka kita pasti akan menderita. Sang Putri Duyung mengerutkan kening. Apa yang kamu takutkan? Sekarang, bahkan raja tidak sebanding dengan Kintua. Paling buruk, kita akan bertarung dengan mereka. Orang gila itu tertawa dengan arogan. Hah! Sang Putri Duyung tercengang. Long Chen dan yang lainnya juga tersenyum pahit. Memang benar bahwa Kinfei yang dapat mengalahkan raja, tetapi harus diketahui bahwa raja bukanlah satu-satunya orang kuat di kerajaan ilahi. Selain raja ilahi dan para pemimpin tertinggi klan manusia, ada banyak orang kuat dari generasi tua. Mungkin saja ada banyak barang antik tua yang sekuat monark. Begitu semua orang ini keluar, maka tidak peduli seberapa kuat Kinfei yang, dia tidak akan berdaya membalikkan keadaan. Dan sekarang, satu-satunya orang di alam awan langit yang memiliki kekuatan untuk melawan raja adalah Kinfei yang. Oleh karena itu, mereka tidak bisa gegabuh saat menghadapi kerajaan ilahi. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkan kekhawatiranmu? Saat ini, kita memang tidak mampu bersaing dengan kerajaan ilahi, tetapi akan sulit untuk mengatakannya nanti. Orang gila itu terkekeh. Apa maksudmu? Jangan bilang kalau sebentar lagi kekuatanmu akan mampu menyamai monark dan yang lainnya. Kata Yunziyang. Mungkin. Orang gila itu menyeringai pada Yunziyang, lalu menatap Kinfei yang dengan diam-diam. Mengapa kamu menatapku? Kinfei yang curiga. Orang gila itu tertawa dan berkata, harta karun yang menang ada padamu. Siapa lagi yang harus kulihat? Aku. Kinfei yang tercengang. Dia bahkan tidak tahu harta karun apa yang dimilikinya. Bukankah orang tua itu mengirimkan lima belas warisan? Asal kita bisa menanganinya dengan baik, bukankah kita akan mampu menciptakan segelintir orang yang menguasai ilmu pengetahuan hakiki dari ke enam hukum tertinggi itu? Selama kita menguasai enam hukum tertinggi yang paling dalam, kita akan dapat menyatu dengan kehendak dao surgawi. Dengan cara ini, bukankah kita akan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan ras manusia dan raja ilahi? Mata orang gila itu berbinar. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sedikit tercengang. Tampaknya masuk akal. Jadi tidak perlu takut sama sekali. Pikirkanlah, sebelum kin tua memahami hukum kehidupan dan kematian yang paling dalam, kita berani menantang mereka, apalagi sekarang. Jangan terintimidasi oleh mereka. Orang gila itu melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh. Ketika Kinfei yang dan yang lainnya mendengar ini, mereka saling memandang dan tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka benar-benar terintimidasi oleh kerajaan ilahi. Dia menjadi pemalu dan penakut. Oke. Mari kita lakukan seperti yang dikatakan kakak senior. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketidapatuhan terhadap hukum adalah cara kami melakukan sesuatu. Kinfei yang tersenyum. Sepertinya kamu akan menjadi orang gila. Longchen menggelengkan kepalanya. Menjadi gila itu baik karena kamu bisa mengabaikan rasa takut di hatimu. Kinfei yang tertawa dan memimpin semua orang ke dunia penyuh hitam. Ketika mereka muncul di kebun teh, di bawah tatapan cemas si gila, Kinfei yang melambaikan tangannya dan lima belas kotak besi pun muncul. Apa yang ingin kamu lakukan? Selagi aku tidak ada, kau ingin membagi warisan ini. Pada saat ini, Serigala bermata putih berlari mendekat dan menatap Kinfei yang dan yang lainnya. Kemudian, dia menatap lima belas kotak besi di atas meja batu dengan mata hijaunya. Kakak Serigala, kau tak bisa merebutnya. Si gila buru-buru mendorong Serigala bermata putih itu menjauh. Sialan! Apakah saudaramu orang seperti itu? Serigala bermata putih segera menatapnya. Iya. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang langsung mengangguk. Mulut Serigala bermata putih berkedut dan berkata sambil tersenyum, jangan seperti ini, kita semua berada di pihak yang sama. Tidak masalah siapa yang memberikannya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, mari kita buka dulu. Mendengar ini, Serigala bermata putih tidak sabar untuk membuka salah satu kotak besi. Kekuatan kematian yang mengerikan melonjak keluar seperti air pasang. Warisan hukum kematian. Mata semua orang berbinar, tetapi Serigala bermata putih kecewa. Karena bukan hukum kehidupan dan hukum kehancuran yang diinginkannya, dia segera meletakkan kotak besi itu dan membuka kotak lainnya. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Di dalam kotak besi ini juga ada hukum kematian. Dua warisan hukum kematian. Apa-apaan? Itu tidak benar. Kinfei yang mengerutkan kening. Pada saat itu, ketika dia memindai dengan indera ketuhanannya, dia merasakan aura berbagai warisan hukum. Serigala bermata putih membuka kotak besi lainnya, tetapi hasilnya tetap hukum kematian. Jangan bilang kalau ini semua adalah warisan dari hukum kematian. Orang gila itu mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Kinfei yang melepaskan indera ilahinya dan menyelimuti kotak-kotak besi yang tersisa. Aura kotak-kotak besi itu memang aura berbagai warisan hukum. Ia meraih sebuah kotak besi, dan di bawah persepsi indera keilahiannya, terlihat aura hukum kehancuran. Ketika dia membuka kotak besi itu, dia tercengang saat itu juga. Meskipun dia merasakan aura hukum kehancuran, ketika dia membukanya, itu tetap saja merupakan warisan hukum kematian. Apa yang terjadi di sini? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Mereka melakukan sesuatu terhadapnya. Mata Kinfei yang tenggelam. Dengan lambayan tangannya, semua kotak besi terbuka dalam sekejap. Apa yang muncul di depan mereka adalah semua warisan hukum kematian. Semua orang tercengang. Semua warisan hukum kematian. Ini pasti lelucon. Mereka menggosok mata mereka dengan keras dan melihat lagi. Tidak ada perubahan pada 15 warisan hukum kematian. Long Chen mengangkat alisnya dan juga melepaskan indera ilahinya untuk menyelimuti 15 kotak besi. Pada saat itu, dia menemukan petunjuk. Pada kotak besi tersebut terdapat aura hukum kematian yang berbeda. Kelima belas kotak besi ini telah dirusak. Mereka mengintegrasikan aura hukum kematian ke dalam kotak besi untuk menyembunyikan aura hukum kematian. Kata Long Chen. Bagaimana mereka bisa begitu tidak tahu malu? Si gila sangat marah. Serigala bermata putih menoleh ke arah Kinfei yang dan bertanya, Kinzi kecil, bukankah kamu memeriksanya sendiri? Tidak. Aku baru saja memindainya dengan indera ketuhananku. Kinfei yang menundukkan kepalanya, wajahnya sangat jelek. Dia sebenarnya ditipu oleh orang-orang dari kerajaan ilahi. Ada apa denganmu? Sesuatu yang sepenting itu, kamu bahkan tidak memeriksanya secara langsung. Serigala bermata putih merasa sangat terganggu. Semuanya adalah warisan hukum kematian. Apa gunanya bagi mereka? Wajah si orang gila pun pucat pasi. Dia ingin mengintegrasikan beberapa warisan yang berbeda sehingga dia bisa menguasai kehendak surga, tetapi dia tidak menyangka bahwa kerajaan ilahi benar-benar memberi mereka 15 warisan hukum kematian. Dia telah menguasai hukum kematian, jadi itu tidak berguna baginya. Bahkan dapat dikatakan hal itu tidak ada nilainya baginya, secara pribadi. Mendesah. Saya ceroboh. Qin Fei yang menghela nafas. Namun dia benar-benar tidak menyangka kerajaan ilahi begitu hina. Sepertinya kerajaan ilahi juga berpikir bahwa kita ingin menggunakan warisan ini untuk menguasai kehendak surga, jadi mereka memberi kita 15 warisan hukum kematian. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit.